Menyerahkan Perjanjian Sepuluh Tahun Kata-kata pihak lain langsung mengejutkan Luan, tapi itu tidak mempengaruhi emosinya di permukaan. Di depan musuh, emosinya stabil seperti jurang tak berujung, dan tidak ada gejolak di matanya yang gelap. Apa maksudmu? Luan bertanya. Itulah arti harfiahnya. Jiang Keh sangat serius dan serius, tanpa sedikitpun niat bercanda. Selama kamu bersedia, Perjanjian Sepuluh Tahun itu bisa segera dibatalkan. Tentu saja, sejak saat itu, Kelankang tidak akan pernah melakukan apapun padamu lagi, apalagi siapapun di sekitarmu. Luan masih tidak menunjukkan kegembiraan saat mendengar ini dan bertanya dengan tenang, apa syaratnya? Tidak ada syaratnya, kata Jiang Keh langsung, dan terus melihat ekspresi dan sikap Luan. Dia menemukan bahwa setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Luan masih tidak berubah. Jika harus ada perubahan, alis Luan akan sedikit berkerut, dan jelas ada ketidakpercayaan di matanya. Menurutku kamu harus jujur dan jujur saat berbicara denganku. Tidak perlu menggunakan kata-kata, dan tidak perlu menggunakan pemikiran lain, kata Luan dengan tenang. Jika ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung. Dengan begitu, kamu dan aku bisa santai. Nada suara Luan tidak berubah dari sebelumnya, dan masih ada rasa ketidakpedulian dan jarak yang besar. Ini adalah pertama kalinya Jiangke berhubungan dengan Luan, jadi dia semakin yakin akan kemantapan Luan dalam kecerdasannya. Kemantapan ini tidak sesuai dengan usianya, dan dia seperti batu yang tak tergoyahkan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Jiangke tidak marah dan berkata dengan serius, kondisinya secara alami sama. Jika kami melepaskan perjanjian 10 tahun, tidak mungkin bagi kami untuk melihat Anda melakukan sesuatu terhadap Kelankang, dan tidak mungkin bagi Anda untuk melanjutkan. Menjadi ancaman bagi Kelankang. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Jiangke memandang Luan, berhenti, dan suaranya menjadi lebih serius. Selama kita saling menaruh kebencian, maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anda masih anggota Kelankang, dan Kelankang masih menjadi klan Anda. Mengapa kita harus saling bertarung? Ledakan. Ekspresi Luan tidak berubah, tapi lautan kesadarannya sudah bergetar. Namun, guncangan seperti ini bukan karena keyakinan aslinya telah terguncang, melainkan karena dia dikejutkan oleh perkataan pihak lain. Lepaskan kebencianmu. Suara Luan menjadi lebih dingin, dan rasa dingin itulah yang membuat orang merasakan kegelapan. Dia berkata dengan tenang, apakah Kelankang benar-benar berpikir bahwa pertikaian berdarah semudah mengucapkan beberapa patah kata, dan mereka bisa membiarkannya begitu saja. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Jiangke tahu bahwa Luan pasti tidak akan menerimanya. Menurut kecerdasannya, Luan menghargai persahabatan, belum lagi nyawa ibunya. Namun, dia sudah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera berkata, tetapi jika kebuntuan ini terus berlanjut, tidak ada gunanya bagi kita berdua. Coba pikirkan, selama kami melepaskan kebencian kami, Anda dapat kembali ke Kelankang, dan pintu Kelankang akan terbuka untuk Anda kapan saja. Anda adalah keturunan langsung, dan Anda bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Kelankang di masa depan. Bukankah ini hal yang sangat bagus? Mendengar ini, meskipun Luan bodoh, mustahil baginya untuk tidak memahami maksud pihak lain. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Luan berkata dengan tenang, Maksudmu, Kelankang ingin aku mengakui leluhurku dan kembali ke Kelankang. Itulah yang ku maksud. Jiangke segera menganggup dan berkata dengan berat, Kami memang salah di masa lalu, dan Kelankang akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Selama Anda dapat mengakui leluhur Anda dan kembali ke Kelankang, Kelankang akan menggunakan sumber daya terbaik untuk membina Anda. Luan tersenyum dingin dan berkata, Mengapa Kelankang begitu baik padaku? Mungkinkah mereka menyukai mataku? Jiangke menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu telah mengalami begitu banyak hal dan telah menjadi dewasa. Saya tidak akan bertele-tele ketika berbicara dengan orang dewasa. Kelankang memang optimis dengan bakat dan masa depan Anda, dan justru karena itulah mereka berharap Anda bisa kembali. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan berkultifasi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan benar-benar dapat memimpin Kelankang ke tingkat yang lebih tinggi, mengubah status Kelankang saat ini. Mengatakan ini, Jiangke berhenti sejenak dan berkata dengan nada yang lebih serius, dan begitu kamu benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, posisi pemimpin Kelankang akan menjadi milikmu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Masa lalu, bukankah menggunakan cara ini untuk membalas dendam lebih efektif dibandingkan menggunakan cara lain? Lagipula, meski ada kesalahan di masa lalu, tidak semua orang di Kelankang terlibat. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Kejahatan apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka kehilangan nyawa. Setelah Jiangke selesai berbicara, istana kembali sunyi. Luan memandang ke pihak lain, matanya yang gelap seperti jurang, tanpa fluktuasi apapun, sehingga mustahil untuk melihat emosi apapun di matanya. Jiangke hanya bisa menilai emosi Luan dari wajahnya. Hanya perubahan ekspresi Luan yang membuat alisnya semakin rapat. Setelah beberapa napas, Luan berbicara dan bertanya dengan tenang, apakah kamu sudah selesai? Jiangke terkejut dan langsung bertanya, apakah kamu tidak mau? Atau jika Anda memiliki permintaan lain, Anda dapat menyebutkannya. Kita bisa bicara. Bicara. Luan berkata dengan tenang, tidak perlu membuang waktu. Sebelum aku membalas dendam, aku tidak akan berinteraksi dengan Jiangyuan. Jiangke tercengang saat mendengar ini dan segera berkata, tentu. Selama Anda bersedia kembali ke Kelankang, saya jamin Anda tidak akan melihat Jiangyuan. Luan sedikit terkejut, tapi dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa maksudmu? Dia adalah tuan muda dari Kelankang. Bisakah kamu membunuhnya? Tentu saja aku tidak bisa membunuhnya, kata Jiangke, tapi aku bisa mengirimnya keluar dan menjamin kalian berdua tidak akan bertemu satu sama lain. Luan semakin mengernyit. Di klan Hachiko, hanya pemimpin klan yang bisa memerintahkan tuan muda untuk melakukan sesuatu. Bahkan Raja Surgawi lainnya tidak memiliki kualifikasi ini. Luan bertanya lagi, apakah kamu mendapatkan persetujuan Jiangkuo atas semua yang kamu katakan kepadaku? Luan memanggilnya dengan namanya adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Meskipun Jiangke mengerutkan kening, dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, Tentu saja, mustahil bagiku untuk membuat keputusan mengenai masalah sepenting itu, tapi kali ini, aku datang menemuimu. Setiap kata yang saya ucapkan disetujui oleh tuan klan. Itu adalah kehendak tuan klan, dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Anda dapat yakin tentang hal itu. Yakinlah. Luan mencibir dalam hatinya. Jika klan Kang tidak menarik kembali kata-kata mereka, bagaimana mungkin ibunya meninggal saat itu? Karena itu, dia tidak percaya satu kata pun yang diucapkan pihak lain, dan dia juga tidak goyah. Dia hanya bertanya karena ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan mencari tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Bagaimana dengan Culi? Suara Luan tiba-tiba menjadi lebih dingin ketika dia bertanya, Wanita itu ingin mengulitiku hidup-hidup. Bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkanku pergi ke klan Kang? Apakah klan Kang memutuskan untuk berselisih dengan klan Chu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia tidak akan menghalangi. Jiangke sangat yakin dan berkata dengan serius, mundur selangkah, jika dia benar-benar tidak dapat melihat situasi dengan jelas dan ingin menimbulkan masalah, bahkan jika klan Kang menyerap adanya dan klan Chu, itu tidak akan melawan. Isi pembicaraanku denganmu. Luan tersenyum tipis ketika mendengar ini, dan senyuman ini mengejutkan Jiangke. Senyuman Luan muncul di tengah kata-katanya, membuatnya sangat bingung dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Apa yang membuatmu tersenyum? Jiangke bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Luan segera menyembunyikan senyumannya dan berkata dengan tenang, aku hanya menertawakan reinkarnasi dunia. Klan Kang yang menyerah pada Chu Li sepertinya mengingatkanku pada bagaimana mereka memperlakukan ibuku saat itu. Hanya saja Chu Li mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi anak terlantar klan Kang suatu hari nanti. Jiangke mengerutkan kening. Dia secara alami dapat mendengar bahwa Luan tidak hanya mengejek Chu Li, tetapi juga klan Kang. Namun, dia juga tahu bahwa klan Kang tidak melakukan hal-hal ini dengan benar, tetapi dia tidak menganggapnya salah. Dia berkata, Anda sekarang melihat masalah dari sudut pandang individu. Jika Anda melihat masalah dari sudut pandang seluruh klan, Anda akan menyadari bahwa klan Kang tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk menjadi lebih kuat, Luan bertanya. Itu benar. Jiangke berkata dengan suara yang dalam, pakar mana yang bersih. Siapa yang tidak membunuh demi keuntungan? Klan adalah monster yang sangat besar, dan perkembangannya bahkan lebih besar lagi. Kita tidak bisa menyangkal seluruh klan demi nyawa beberapa orang, dan kita tidak bisa menghentikan perkembangan klan. Melihat penampilan Jiangke yang serius dan penuh tekat, Luan sedikit mengangguk. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan pihak lain begitu tegas sehingga dia merasa apapun yang dia katakan adalah omong kosong. Terlebih lagi, dia tidak ingin menyanyiakan kata-kata apapun dengan musuh. Itu hanya membuang-buang waktu. Orang-orang dengan jalur yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Kata-kata pihak lain tidak mempengaruhi Luan sedikitpun. Sebaliknya, hal itu justru memperkuat kebencian antara kedua belah pihak. Apakah kamu sudah selesai? Luan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Hati Jiangke sangat berat. Reaksi Luan adalah yang terburuk yang bisa dia bayangkan. Bahkan jika Luan mengamuk, itu akan jauh lebih baik daripada tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk kembali ke Kelankang? Aku belum pernah menjadi anggota Kelankang. Aku sudah seperti ini sejak aku dilahirkan. Jangan gunakan kata, kembali. Luan berkata dengan tenang, meskipun aku memiliki garis keturunan es yang mendalam di tubuhku, Kelankang tidak ada hubungannya denganku. Mereka bukan Kelanku, dan tidak perlu membicarakan tentang kembali ke Kelankang. Kelankang dan aku adalah musuh yang tidak bisa diubah. Jangan buang waktuku mencariku di masa depan. 3472 Kata-kata Luan sepenuhnya mengumumkan jawabannya, tidak menyisakan ruang untuk ragu-ragu atau berbalik. Ekspresi Jiangke segera menjadi lebih serius. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan kemarahannya kepada Luan, karena dia ada di sini untuk bernegosiasi dan ingin Luan kembali ke Kelankang. Dia tidak bisa meninggalkan kesan buruk lagi pada Luan. Namun, Jiangke tidak mau menyerah. Tidak mudah melakukan apapun di dunia ini, apalagi melakukan sesuatu itu sulit. Jika satu negosiasi tidak berhasil, mereka akan bernegosiasi beberapa kali lagi dan menghubungi beberapa kali lagi. Ketulusan yang bisa ditunjukkan dalam satu negosiasi memang terbatas, namun setelah berkali-kali, Luan akan bisa merasakan ketulusan Kelankang dan perlahan tergerak oleh Kelankang. Tidak perlu bersikap kasar. Jiangke berkata, Bagaimanapun, Kelankang bersedia untuk kembali. Saya harap Anda dapat memikirkannya lebih lanjut dan memberikan waktu luang untuk diri Anda sendiri dan Kelankang. Dengan itu, sebuah cahaya menyala di tangan Jiangke, dan sebuah kotak brokat yang sangat indah segera muncul di tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan berkata, Ini adalah hadiah dari Kepala Kelankang. Ini juga merupakan hadiah untuk negosiasi persahabatan pertama kita. Kepala Kelankang memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jika memungkinkan, apakah Anda bersedia kembali ke Kelankang atau tidak, dia berharap Anda bisa kembali ke Kelankang. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadamu secara pribadi. Dengan itu, Jiangke dengan lembut mendorong kotak brokat itu ke arah Luan. Melihat kotak brokat di atas meja, Luan bahkan tidak mengangkat tangannya, bahkan tidak menyentuhnya. Dia memandang Jiangke dan berkata, Saya tidak membutuhkan hadiah. Jika Anda memaksanya untuk tetap di sini, itu hanya akan dibuang. Juga, aku baru saja bilang, jangan gunakan kata, kembali. Katakan pada Jiangkuo bahwa aku tidak akan pernah pergi ke Kelankang. Jiangke mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Negosiasi pertama telah berakhir, apa yang harus dikatakan telah dikatakan, dan apa yang tidak dikatakan tidak sesuai sekarang. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi bumerang dan mendorong Luan semakin menjauh. Hadiah itu telah diambil, jadi tentu saja aku tidak punya alasan untuk mengambilnya kembali. Jiangke menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan berkata, pembicaraan hari ini berakhir di sini. Saya akan datang menemui Anda lagi di masa depan. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi, kata Luan dengan tenang. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Jiangke tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu istana. Karena pihak luar dapat merasakan bagian dalam istana, mereka secara alami dapat merasakan bahwa Jiangke sedang berjalan menuju pintu. Jelas sekali bahwa setelah kedua belah pihak menyelesaikan percakapan mereka, kultifator panggung Raja Surgawi di langit segera mengangkat tangannya dan membuka pintu. Dengan sangat cepat, Jiangke keluar dari pintu istana. Jiangke mengangkat kepalanya, melihat kebanyak ahli panggung Raja Surgawi di langit, tapi tatapannya dengan cepat tertuju pada Fuyu di tengah. Mata dingin Fuyu yang berbintang menatap Jiangke, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, dengan begitu banyak tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi yang memandangnya dengan iri dan berada di wilayah Klan Fu, dia tidak berani menunjukkannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, Terima kasih, Tuan Muda Fu, karena telah menyediakan tempat tersebut. Saya akan pergi sekarang. Dengan itu, Jiangke berjalan menuju pinggiran wilayah Klan Fu. Tidak ada yang menghentikannya. Dengan sangat cepat, dia menghilang dari wilayah Fu Klan. Setelah Jiangke pergi, sosok cantik Fuyu segera turun dari langit dan memasuki istana di bawah. Para ahli panggung Raja Surgawi di langit secara alami tidak bisa mengikutinya. Namun, mereka tidak perlu terus berdiri di langit. Sebaliknya, mereka semua mendarat dan memasuki gedung lain untuk mendiskusikan apa yang terjadi. Di dalam istana, hanya ada Fuyu dan Luan. Luan baru saja berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, dia tidak berjalan jauh. Saat dia melihat Fuyu masuk, dia berhenti. Setelah Fuyu memasuki istana, dia menutup pintu sekali lagi. Dia berjalan ke depan Luan dan bertanya dengan dingin, apa yang dia katakan. Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia menceritakan percakapan mereka berdua tanpa satu kesalahan pun. Bagi seorang ahli tingkat surga, mengingat suatu percakapan tidak layak untuk disebutkan. Setelah mendengarkan Luan, Fuyu menoleh untuk melihat kotak brokat di atas meja. Luan sama sekali tidak tertarik dengan kotak brokat itu. Dia bahkan lebih dari itu. Dia juga tidak akan membuang waktu untuk mengembalikan kotak brokat itu ke kelankang. Dia bahkan curiga mungkin ada mekanisme atau kemampuan khusus di dalam kotak brokat. Dia berkata, saya akan mengirim seseorang untuk membuangnya. Luan mengangguk. Sejujurnya, dia tidak berani menyentuh kotak brokat itu. Dia takut energi atau susunan khusus akan ditanam di tubuhnya. Setelah mengetahui niat pihak lain, Fuyu tidak banyak bicara. Masih banyak hal yang harus dilakukan di garis depan. Dia meletakkan semua barang yang ada dan bergegas. Dia bahkan tidak banyak bicara pada Luan sebelum pergi. Setelah Fuyu pergi, Luan tentu saja tidak bisa tinggal lama di sini. Dia segera meninggalkan wilayah Fuklan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar aliansi tiga partai, pavilion aliansi hidup dan mati, kantor Liu Yi. Yao, si cantik yang, dan Liu Yi semuanya ada di sana, diam-diam menunggu kembalinya Luan. Dengan Fuyu di sini, mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Luan. Namun, orang-orang kelankang bersikeras untuk berbicara dengan Luan sendirian. Hanya hal ini saja yang membuat mereka khawatir. Sekarang, diskusi atau tebakan apapun tidak ada artinya. Mereka hanya perlu menunggu Luan kembali dan mereka akan tahu apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa suaminya tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka. Di lingkungan yang sunyi ini, waktu selalu berjalan lambat. Meski belum banyak waktu berlalu, ketiga wanita itu merasa sudah lama sekali. Tepat pada saat ini, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Ketiga wanita itu segera mengangkat kepala untuk melihat. Orang yang muncul entah dari mana bukanlah orang lain. Itu adalah Luan. Luan kembali sendirian tanpa Fuyu atau Jiang Ke. Suami. Ketiga wanita itu langsung berdiri. Suara mereka dipenuhi kekhawatiran. Melihat emosi ketiga wanita itu, Luan tersenyum dan berkata dengan santai, ini hanya percakapan. Jangan khawatir. Meski dia mengatakan itu, ketiga wanita itu tidak bisa santai. Liu Yi langsung bertanya, apa yang dikatakan Jiang Ke. Luan tahu bahwa ketiga wanita itu sangat ingin tahu, jadi dia tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka. Sekali lagi, dia menceritakan keseluruhan ceritanya kepada mereka, mengulangi apa yang Yu Yu katakan padanya tanpa melewatkan satu katapun. Ketika Luan selesai berbicara, ketiga wanita itu sangat terkejut. Dibandingkan dengan ketenangan dan ketidakpedulian Fuyu, reaksi ketiga wanita itu jauh lebih intens. Tak terkecuali di antara ketiga wanita tersebut. Bahkan Liu Yi tidak pernah berpikir bahwa Jiang Ke akan mengatakan hal seperti itu. Dia juga tidak menyangka klan Kang akan mengirim Jiang Ke ke sini dua kali hanya untuk berdamai. Selama ini Liu Yi lebih cenderung melakukan hal-hal buruk. Dia berpikir kemungkinan untuk berdamai adalah nol. Namun, apa yang terjadi kali ini benar-benar memberinya pelajaran. Penilaiannya sepenuhnya salah. Seperti yang di analisis lima hari lalu, klan Kang memang punya alasan untuk berdamai dengan Luan. Mereka juga punya alasan untuk membuat Luan kembali ke klan Kang. Namun, rintangan tersulit adalah Culi. Untuk mengambil nyawa Luan, Culi tidak peduli dengan konsekuensinya dan bahkan menjadi gila. Liu Yi secara pribadi pernah mengalami ini. Meskipun dia hanya melihat Culi sekali di konferensi apotekar, sekilas dia tahu bahwa ini adalah wanita yang sangat keras kepala. Bagaimana dia bisa berubah pikiran? Terlebih lagi, itu adalah pemikiran yang telah mengganggunya selama separuh hidupnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan perubahan yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan si cantik dingin yang terkejut dan terkejut. Dia bertanya, mengapa klan Kang tiba-tiba berdamai? Saya juga tidak tahu. Luan mengangkat bahu. Jelas sekali dia tidak peduli dengan alasannya. Sebenarnya dia tidak punya niat untuk berdamai dengan klan Kang. Karena itu, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Liu Yi tidak berpikir demikian. Perseteruan darah antara Luan dan klan Kang adalah pertikaian darah antara Liu Yi dan klan Kang. Jika Luan tidak ingin berdamai dengan klan Kang, Liu Yi pasti tidak punya niat untuk berdamai. Namun, dia merasa meskipun mereka tidak berdamai, penting untuk mengetahui apa yang terjadi. Lebih baik menjelaskan semuanya. Setelah Liu Yi memikirkannya, dia berkata dengan sangat serius, musuh kita adalah klan Kang dan klan Chu. Namun, secara logika, klan Kang pasti akan menyinggung klan Chu jika mereka berdamai dengan kita. Namun, jika hubungannya antara klan Chu dan klan Kang memburuk, nyonya pasti akan memberi tahu kami. Artinya mereka masih bekerja sama dan tidak merusak hubungan dengan datang menemui Anda. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah klan Chu tidak tahu bahwa klan Kang akan datang menemui Anda. Kedua, kedua klan telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Jelaskan apa yang terjadi dan memungkinkan kita untuk melanggar perjanjian ini. Liu Yi berkata, dengan cara ini, kita dapat menghancurkan mereka satu persatu dan tidak harus menghadapi dua klan pada saat yang bersamaan. Dan akan lebih menguntungkan bagi kita untuk memisahkan mereka. Lu An tercengang. Dia hanya ingin tidak berdamai dengan klan Kang, tapi dia tidak memikirkan hal ini. Istrinya benar. Yang terbaik adalah mencari tahu apa yang telah terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu An bertanya. Saya yakin nyonya pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dan membocorkan berita tersebut ke klan Chu. Liu Yi berkata, jika nyonya tidak mengetahui bahwa klan Chu telah berpisah dengan klan Kang karena hal ini, itu berarti ini adalah situasi kedua. Jika semacam kesepakatan tercapai, saya khawatir akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi melalui cara biasa. Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, cara terbaik adalah menunggu klan Kang datang lain kali dan memanfaatkannya sebaik mungkin. 3473 Masalah Lonemun belum selesai. Geng Iblis Kegelapan berani menyerang anggota terakhir klan Bulan Cerah yang tersisa. Apapun yang terjadi, ini tidak bisa dimaafkan. Setelah perang dimulai, klan Hachiko mulai merekrut secara paksa para pembudidaya yang kuat. Mereka semua harus bergabung dengan tentara dan bersiaga. Siapapun yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Metode klan Hachiko dalam merekrut kultifator yang kuat sangatlah sederhana. Mereka bisa pergi ke medan perang dan membunuh Rasroh dan langsung dibunuh oleh klan Hachiko. Di bawah ancaman tersebut, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan tentara. Namun, kebanyakan orang tidak membenci klan Hachiko karena hal ini. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari galaksi surgawi. Tempat-tempat yang telah ditaklukkan oleh Rasroh dalam perang sudah tidak hidup lagi. Mereka tidak ingin keturunan dan bintangnya menjadi seperti ini. Di bawah perekrutan yang kuat, mungkin mereka tidak akan peduli dengan Black Tomb Star. Bagaimanapun, galaksi surgawi membutuhkan tempat untuk menyimpan sampah agar sampah di tempat lain lebih sedikit. Namun, saat ini, mereka tidak mau melepaskannya. Bahkan sampah pun harus dibersihkan secara rutin. Hari ini, seluruh klan Hachiko tiba di Black Tomb Star dan pergi ke berbagai kota. Ada banyak kultifator alam surgawi di Black Tomb Star. Kalaupun didistribusikan ke tiap kota, jumlahnya masih cukup banyak. Tentu saja, mereka tidak bisa semuanya ditelan oleh satu klan. Setiap klan di klan Hachiko mengirimkan Raja Surgawi karena bintang makam hitam adalah pasar gelap terbesar di galaksi surgawi. Kemungkinan besar ada Raja Surgawi di belakangnya. Mengirimkan hanya para penggarap alam surgawi akan sangat berbahaya. Namun, para penggarap alam Raja Surgawi dari delapan klan tidak memasuki kota secara langsung. Sebaliknya, mereka berdiri di ruang luas di luar Black Tomb Star dan mengepung Black Tomb Star dari segala arah, mengamati perubahan aura di Black Tomb Star. Jika seorang kultifator alam Raja Surgawi menyerang, delapan dari mereka akan dapat merasakannya dengan segera. Jika tidak ada penggarap alam Raja Surgawi, penggarap alam surgawi dari klan sudah cukup. Menyeberangi kota sungai Lebih dari seratus sosok terbang dari jauh dan tiba di luar gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap seratus aura sangat kuat. Jika digabungkan, itu bahkan lebih menggemparkan. Semua orang yang berdiri di tembok kota dan dekat gerbang kota gemetar. Mereka kaget dan buru-buru melihat ke arah sumber aura. Kekuatan yang luar biasa menyerang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh kota. Ledakan Ketika mereka sudah sangat dekat dengan kota, lebih dari seratus sosok segera menyebar ke samping, jelas bermaksud mengepung seluruh kota. Tidak peduli seberapa besar Crossing River City, kota itu masih bisa ditutupi oleh persepsi seorang pejuang alam surgawi, apalagi lebih dari seratus pejuang alam surgawi. Beberapa penggarap alam surgawi langsung menuju gedung formasi teleportasi di Crossing River City, mengelilinginya dan mengambil kendali. Pada saat yang sama, seratus prajurit alam surgawi melepaskan kekuatan mereka untuk menghancurkan stabilitas ruang dan susunan teleportasi, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melarikan diri. Ketika tiga prajurit alam surgawi yang menjaga formasi teleportasi melihat seseorang menerobos masuk, mereka segera ingin menghentikannya. Pada saat yang sama, mereka berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh orang di depannya. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh pembudidaya tingkat surga berkumpul di sini, dan di bawah tekanan yang menakutkan, orang ini tidak berani melawan sama sekali. Lebih dari seratus siluet menguasai seluruh kota. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Di antara kelompok orang ini, ada sepuluh orang yang tidak berpencar. Tidak diragukan lagi, sepuluh orang ini adalah pemimpin seluruh kelompok. Klan Fu Benar, Klan Fu bertugas merekrut orang-orang di Crossing River City. Di antara sepuluh anggota Klan Fu, pemimpinnya tidak lain adalah Aju dan terpercaya Fuyu, Fuyu ini. Secara logika, dia tidak harus terlibat dalam operasi semacam itu. Karena itu, kehadirannya berarti dia mempunyai misi khusus. Melihat seluruh kota sungai penyeberangan berada di bawah kendali mereka, Fuyu ini dan sembilan anggota klannya terbang ke kota dan dengan cepat tiba di kawasan pusat perdagangan. Kumpulkan semua pejuang alam surgawi di kota, kata Fuyu ini kepada anggota klan di sampingnya. Iya, kesembilan anggota klan itu menurut dan segera bubar. Seratus prajurit alam surgawi harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri, sementara sembilan anggota klan bertugas mengumpulkan mereka dan memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya sepuluh anggota klan Fuyu yang terlibat dalam operasi tersebut. Adapun seratus prajurit alam surgawi lainnya, mereka semua adalah anggota klan Fuyu di pasukan sekutu. Di bawah pengusiran paksa sembilan anggota klan Fuyu, tidak ada yang berani melawan di depan begitu banyak prajurit yang kuat. Kalau tidak, mereka akan mendekati kematian. Dengan sangat cepat, semua prajurit alam surgawi di kota itu berkumpul di area pusat perdagangan. Hanya di Crossing River City saja, ada empat puluh satu pejuang alam surgawi. Empat puluh satu orang dipaksa berdiri bersama di depan sepuluh anggota klan Fuyu. Fuyu ini berdiri di depan sepuluh orang itu dan memandang mereka. Dia mengamatinya dan berkata, siapa di antara kalian yang berasal dari grup iblis kegelapan? Empat puluh satu orang itu jelas tercengang. Tentu saja, mereka sudah memperhatikan wanita ini. Dia sangat cantik dan jelas memiliki status yang tinggi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kebanyakan dari mereka saling memandang, dan banyak yang menggelengkan kepala. Fuyu ini melihat mereka dan melihat tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Namun, dia tidak terburu-buru dan berkata, mereka yang mengidentifikasi orang lain akan diberi imbalan. Jika saya mengetahui bahwa Anda sengaja menutupi orang lain, Anda akan dihukum berat. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka wanita ini akan meminta mereka untuk mengidentifikasi satu sama lain. Namun sebagian besar dari mereka masih merugi. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang berasal dari Darkfin Group. Mereka tidak bisa begitu saja mengidentifikasi orang lain secara acak, atau mereka akan mati dengan lebih menyedihkan. Banyak dari mereka yang mengetahui bahwa kelompok Iblis Kegelapan, Harimau Ganas, telah lama menghilang dan tidak terlihat selama setengah bulan. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata, Bolehkah saya bertanya? Anda berasal dari klan mana? Begitu suara itu terdengar, semua orang langsung melihat ke arah orang yang berbicara. Orang itu tidak lain adalah orang paling bergensi di Crossing River City, yang dipanggil tuan oleh semua orang. Setiap kota besar sangat aman dan tidak membiarkan terjadinya konflik. Ini berarti bahwa setiap kota memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, dan tuan inilah yang didorong ke permukaan oleh kekuatan ini. Banyak orang percaya bahwa tuan memiliki prajurit rilem Raja Surgawi di belakangnya dan sangat kuat. Namun, bahkan kekuatan yang paling kuat pun hanyalah lelucon di depan klan Fu. Fu Yueni menatap orang yang berjalan keluar dan mengamatinya sebelum berkata, Kenapa? Apakah kamu punya informasi tentang grup iblis kegelapan? Fu Yueni tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Tuan ini tertegun dan sedikit mengernyit. Tak seorang pun di Crossing River City berani berbicara kepadanya seperti ini. Suara wanita ini tidak menunjukkan rasa hormat, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, Ya, tapi, manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Fu Yueni terkejut saat mendengar ini. Dia tidak terkejut bahwa dia mempunyai informasi, tetapi dia berani bernegosiasi dengannya. Fu Yueni tidak perlu melakukan apapun. Seorang anggota klan Fu segera keluar dari belakangnya dan melangkah menuju tuan di depan mata semua orang. Pendekatan orang ini mengejutkan 41 orang. Bahkan orang-orang di sekitar Pak mundur ketakutan. Tuan tidak menyangka seseorang tiba-tiba keluar dari belakangnya. Dia panik dan bertanya, Apa yang kamu lakukan? Anggota klan Fu berjalan di depan tuan dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata, Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak berbicara, saya akan memaksa Anda melakukannya. Anda, tuan sangat marah ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap kasar dan mempermalukannya di depan banyak orang. Dia segera melihat ke arah Fu Yueni dan bertanya dengan dingin, Beginikah cara delapan klan kuno memperlakukan tamu mereka? Fu Yueni sedikit mengernyit. Dia memandang orang ini seolah-olah sedang melihat orang idiot. Orang ini terlalu terbiasa memamerkan kekuatannya. Dia sebenarnya mengira dirinya sangat penting dan tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas. Fu Yueni tidak berkata apa-apa. Anggota klan Fu yang berdiri di depan tuan sudah mulai bergerak. Anggota klan Fu sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari tuan. Dari jarak dekat, dia langsung memukul dada tuan dengan telapak tangannya. Tuan segera dilalap air surgawi. Tuan hanya mampu mengerahkan setengah dari kekuatannya ketika matanya tiba-tiba kehilangan fokus. Kekuatan yang dia kumpulkan benar-benar hilang. Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Jangan khawatir tentang hidup atau matinya. Keluarkan dia secepat mungkin, kata Fu Yueni kepada anggota klan Fu. Ya, anggota klan Fu segera menganggup dan menghilang bersama tuan. Setelah menyaksikan anggota klan Fu pergi, Fu Yueni melihat ke empat puluh ahli alam surga di depannya. Ketika para ahli ini melihat wanita cantik ini menatap mereka lagi, mereka langsung menghirup udara dingin. Mereka sungguh tidak menyangka kalau Pak Yang biasanya dihormati semua orang akan berakhir seperti ini. Di depan klan Hachiko, dia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Perbedaan yang begitu besar langsung menghancurkan semua pengetahuan mereka sebelumnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kata Fu Yueni. Mereka yang memiliki informasi tentang kelompok iblis kegelapan, angkat bicara. Kalau tidak, mati. 3.474 Tidak ada ancaman di dunia ini yang lebih efektif daripada ancaman kematian. Setelah tuan itu dibawa pergi, orang-orang yang tersisa tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang mereka ketahui tentang grup iblis kegelapan. Tentu saja, Menghu bukan satu-satunya anggota kelompok iblis kegelapan di kota penyeberangan sungai. Namun, dia adalah satu-satunya elit tingkat surga. Tidak banyak orang di grup Darkfin karena mereka memiliki persyaratan yang ketat dan tidak merekrut dari dunia luar. Karena itu, selama mereka menemukan anggota grup Darkfin, mereka akan bisa mendapatkan banyak informasi tentang grup tersebut. Ada dua elit tingkat normal di Crossing River City, yang setara dengan elit tingkat delapan surga. Anggota klanfu segera membawa keduanya pergi dan memaksa 40 elit tingkat surga untuk kembali ke KAM Aliansi. Orang-orang ini adalah orang-orang jahat dari Black Tomb Star dan tidak dapat diperlakukan sebagai rekrutan biasa. Mereka harus lebih tegas untuk menghilangkan kesombongan mereka. Klanfu sangat efisien, terutama dalam interogasi. Bukan hanya karena mereka kuat, tetapi yang lebih penting, rasa ilahi Tian Sui dari klanfu sangat kuat. Dengan kombinasi serangan ilusi dan divine sense, terlepas dari apakah itu tuan atau dua rakyat jelata, mereka dengan cepat mengaku. Namun, kedua elit tingkat normal itu tidak tahu banyak. Mereka hanya tahu bahwa ada total 16 elit heaven tier di Darkfin group. Mereka tidak tahu apakah ada Raja Surgawi atau ada vaksi yang lebih kuat di belakang mereka. Informasi terpenting adalah lokasi markas besar grup Iblis kegelapan. Setelah klanfu memastikan lokasi markas, mereka segera mengambil tindakan. Raja Surgawi dari klanfu berpartisipasi lagi dalam operasi tersebut. Lagi pula, kemungkinan kelompok Iblis kegelapan berhubungan dengan Raja Surgawi sangat tinggi. Karena kehadiran pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, segalanya menjadi lebih sederhana. Setelah memindahkan semua orang langsung ke bintang target, memang ada total 9 pembangkit tenaga listrik tingkat surga di sini. Mereka segera dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, tidak dapat bergerak. Fuyu ingin melenyapkan kelompok Iblis kegelapan dalam satu gerakan. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan Raja Surgawi di belakang mereka. Oleh karena itu, Raja Surgawi klanfu tidak membunuh 9 orang tersebut dan terus membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Tidak semua dari 9 orang itu mengetahui vaksi di belakang mereka, tetapi beberapa dari mereka mengetahuinya. Setelah mengetahui bahwa mereka telah dijatuhkan oleh kepala klan Hachiko, klanfu, hati orang-orang ini menjadi dingin dan mereka panik. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan pernah mampu bersaing dengan klanfu. Mereka tidak akan pernah bisa menemukan orang yang bisa diandalkan untuk mengguncang klanfu. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa menceritakan semua yang mereka ketahui, seperti siapa di antara 9 orang yang bertugas menghubungi kekuatan di belakang mereka. Seluruh sungai Bintang Surgawi diperintah oleh klan Hachiko, dan klanfu adalah pemimpin klan Hachiko. Ditambah dengan kehancuran indera ketuhanan yang terus-menerus, keyakinan orang ini perlahan-lahan runtuh, dan dia akhirnya membocorkan rahasianya. Memang ada kekuatan di balik kelompok iblis kegelapan, dan memang ada ahli alam Raja Surgawi. Itu adalah kekuatan di Clarity Pool Planet yang disebut Sang Rui. Ketika mereka mendengar berita itu, bahkan anggota klanfu pun terkejut. Clarity Pool Star, Sang Rui, kedua nama ini sudah tidak asing lagi di telinga klanfu. Faktanya, mereka cukup terkenal di sungai Bintang Surgawi. Sang Rui bukanlah sebuah klan, melainkan sebuah kekuatan. Itu adalah kekuatan yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan yang dipromosikan oleh kekuatan ini tidaklah buruk. Kebanyakan dari mereka sejalan dengan moral arus utama, yaitu peradaban Sengoku. Mereka mampu mempromosikan komunikasi yang lebih baik antara peradaban yang berbeda. Faktanya, mereka bahkan lebih maju dari peradaban Sengoku dalam banyak aspek. Misalnya, mereka menganjurkan cinta yang besar dan tidak membunuh. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban Sang Rui lebih tinggi tingkatnya dibandingkan peradaban Sengoku. Karena itu, ketika orang ini mengungkapkan bahwa Sang Rui adalah orang di belakang kelompok iblis kegelapan, sungguh sulit dipercaya. Tentu saja, para interogator klanfu tidak akan mempercayai kata-kata orang tersebut dengan mudah. Sebaliknya, mereka mengajukan banyak pertanyaan dan mencatat jawaban orang tersebut, termasuk cara mereka berkomunikasi, cara mereka mengatur misi, dan sebagainya. Dengan sangat cepat, para interogator merangkum serangkaian informasi yang sangat tebal dan mengirimkan informasi pertama kepada Tuan Muda. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Fu Yu ini berdiri di depan meja dan menyampaikan informasi tersebut kepada Fu Yu. Fu Yu mengambilnya. Meski informasinya sangat tebal, seniman bela diri alam surga dapat membacanya lebih cepat. Dengan sangat cepat, dia selesai membaca semua informasi. Fu Yu ini sudah membaca informasinya sekali. Bahkan dia sangat terkejut. Namun yang mengejutkannya adalah Tuan Muda tidak bereaksi apapun setelah membaca informasi tersebut. Dia dengan santai mengesampingkan informasi itu. Fu Yu ini mau tidak mau bertanya, Tuan Muda, apakah Anda tidak terkejut? Fu Yu menatap Fu Yu ini dan berkata dengan tenang, Jika saya mengatakan bahwa saya tidak terkejut sama sekali, saya akan menebak bahwa Sang Rui adalah kekuatan yang luar biasa. Apakah Anda percaya padaku? Fu Yu ini terkejut saat mendengar ini, tapi dia menganggup dengan pasti. Saya pasti akan mempercayai kata-kata Tuan Muda. Fu Yu tersenyum tipis dan berkata, Dari apa yang saya lihat, semua peradaban dan kekuatan di dunia ini yang mengejar kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang ekstrim sambil mengabaikan sifat manusia biasanya merupakan kekuatan yang paling jahat. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kebaikan yang ekstrim harus dibarengi dengan kejahatan yang ekstrim, dan kejahatan yang ekstrim bahkan mungkin menutupi dirinya sendiri. Alasan mengapa peradaban semoku masih menjadi peradaban arus utama setelah 80 juta tahun, dan mengapa seluruh bima sakti menghormati peradaban semoku, adalah karena peradaban semoku mengedepankan ketertiban dan tata krama. Mereka menuntun manusia menuju kebaikan sekaligus melestarikan sifat manusia. Mereka mampu menyadari bahwa hakikat masyarakat adalah persaingan. Selama kompetisi, mereka menggunakan etiket untuk mengatur hubungan dan tidak secara langsung menekankan perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Sederhananya, peradaban semoku itu realistis dan bukan hayalan. Mendengar perkataan Tuan Muda, Fuyu ini menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan mengingatnya. Kamu tidak perlu mengingatnya, ini hanya pendapatku. Mungkin tidak benar. Fuyu berkata dengan dingin, jika aku mengingatnya dengan benar, Sang Rui belum bergabung dengan aliansi sampai sekarang, kan? Ya. Fuyu ini segera menganggup dan berkata, Sang Rui selalu menggunakan alasan bahwa dia adalah surga di bima sakti. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam perang yang penuh dengan pembunuhan. Awalnya, ketika perang dimulai, berbagai klan seharusnya pergi ke Sang Rui untuk merekrutnya. Namun, Sang Rui memiliki posisi suci di hati banyak ahli, dan mereka tidak ingin mengganggunya. Selain itu, masih ada kekuatan lain yang belum direkrut. Oleh karena itu, Sang Rui untuk sementara dikesampingkan. Surga, Fuyu tertawa dingin dan berkata, segera bawa orang ke Sang Rui. Tangkap semua orang dan kunci mereka. Kami tidak akan merekrut mereka untuk saat ini. Mendengar ini, Fuyu ini tertegun dan langsung bertanya, tetapi jika kita tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Sang Rui, saya khawatir banyak kekuatan dan orang di KAM tidak akan senang dengan kita. Itu bagus. Saya ingin melihat siapa yang tidak senang dengan kita. Fuyu berkata, sudah waktunya membiarkan orang-orang ini melihat kebenaran. Biarkan mereka bangun dan menyadari bahwa tidak ada ilusi di dunia ini. Mendengar perkataan Tuan Muda, Fuyu ini tidak ragu-ragu dan langsung berkata, ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Klan Fu bertindak sangat cepat. Mereka langsung membawa orang ke Sang Rui dan mengirim empat ahli rilem Raja Surgawi. Salah satunya adalah ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu. Tiga lainnya adalah ahli rilem Raja Surgawi dari KAM Fu Klan. Ada juga ratusan ahli alam surga dari KAM. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa mereka akan menyerang Sang Rui, memang ada beberapa yang tidak mau. Banyak dari mereka yang berkonflik, tetapi mereka tidak bisa melanggar perintah Klan Fu. Tidak mematuhi perintah militer berarti kematian. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain segera pindah. Pemimpin Sang Rui, yang dikenal sebagai Master of Sang Rui, tidak menerima informasi apapun tentang serangan kelompok iblis kegelapan. Dia bahkan tidak menerima informasi apapun tentang apa yang terjadi di kota Guohé sebelum dia dikepung oleh pasukan Klan Fu. Master dari Sang Rui bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dengan mudah dijatuhkan oleh ahli rilem Raja Surgawi dari Klan Fu. Setelah menguasai markas besar Sang Rui, mereka dengan cepat menemukan sejumlah besar bukti dari cincin Tuan Sang Rui dan ruang rahasia yang tersembunyi di istana. Bukti-bukti ini secara langsung menunjukkan banyaknya tragedi mengerikan yang terjadi di Bima Sakti. Ketika orang-orang Klan Fu melihat buktinya, mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka Sang Rui terkait dengan hal-hal kotor dan tercelah seperti itu. Lebih jauh lagi, Sang Rui tidak hanya membina grup iblis kegelapan, tetapi totalnya ada enam. Dengan bukti yang tak terbantahkan, bahkan Tuan Sang Rui pun tidak punya cara untuk membantahnya. Semua orang di Kampu Klan terkejut. Beberapa dari mereka yang mengagumi Sang Rui benar-benar kehilangan kepercayaan dan tidak lagi menyalahkan Klan Fu. Jika bukan karena campur tangan Klan Fu yang tiba-tiba, siapa yang tahu berapa lama mereka akan tertipu oleh apa yang disebut nilai-nilai universal Sang Rui. Dalam proses mencari bukti, mereka dengan cepat menemukan fakta yang bahkan ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu pun terkejut. Master dari Sang Rui sebenarnya berhubungan dengan Klan Roh. 3475 Tiga hari kemudian, Klan Fu mengumumkan proses dan kesimpulan pemusnahan Sang Rui kepada publik. Mereka juga menunjukkan semua bukti penting, termasuk fakta bahwa pemimpin Sang Rui bersekongkol dengan spirit Rache. Sang Rui memiliki banyak penggarap alam surga, dan kebanyakan dari mereka tergabung dalam aliansi. Tentu saja, mereka semua dipisahkan ke dalam kelompok yang berbeda. Tidak hanya itu, aliansi tersebut juga sangat keras terhadap rakyat Sang Rui. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum berat atau bahkan dieksekusi. Adapun pemimpin Sang Rui, satu-satunya Raja Surgawi di kelompok Sang Rui, dia dieksekusi oleh Klan Fu di depan semua orang. Mereka membunuh Raja Surgawi di depan puluhan ribu tentara aliansi. Penghancuran bintang makam hitam, pemusnahan Sang Rui, dan kematian Raja Surgawi sangat mengejutkan semua orang di aliansi. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan Klan Hachiko. Mereka bahkan bisa mengeksekusi Raja Surgawi, dan tidak ada ruang untuk negosiasi selama perang. Ini berarti Klan Hachiko tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Raja Surgawi, apalagi seorang kultifator alam surga. Namun, Klan Hachiko tidak bertindak ekstrim. Sebaliknya, Klan Hachiko memberikan perintah kepada semua kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan rasroh untuk melapor ke Klan Hachiko dalam waktu tujuh hari. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka akan dibebaskan dari segala hukuman dan tidak akan dikejar. Jika mereka masih menyembunyikan sesuatu setelah tujuh hari, mereka semua akan dieksekusi tanpa ampun. Dalam tujuh hari, banyak kekuatan dan orang mengaku ke Klan Hachiko. Harus dikatakan bahwa pemusnahan Sang Rui dan kematian Raja Surgawi sangatlah berharga. Kekuatan dan orang-orang yang mengaku melebihi ekspektasi Klan Hachiko, termasuk beberapa pembudidaya Raja Surgawi. Namun, Klan Hachiko menepati janjinya dan tidak mengejar satupun dari orang-orang ini, meskipun mereka telah melakukan kesalahan besar. Tentu saja, mulai sekarang, mereka harus berdiri sepenuhnya di sisi Sungai Bintang Surgawi. Kalau tidak, mereka tetap mati. Banyak dari kekuatan dan orang-orang ini telah diancam oleh Spirit Rache. Sekarang setelah mereka mengaku ke Klan Hachiko, sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkan banyak bahaya yang tersembunyi. Saat Klan Hachiko sedang menangani masalah internal aliansi, Luan dan Lonemon meninggalkan planet abadi. Bintang yang mereka berdua tujuh tidak lain adalah Demon Calamity Star yang berisi Demon Calamity Water. Beberapa hari sebelum mereka berdua tiba, utusan Suci Yansing telah tiba di planet Bencana Yao dan menggunakan formasi spasial untuk menghancurkan semua formasi teleportasi di planet Bencana Yao. Hal ini tidak hanya menghancurkan ruang di permukaan planet ini. Bahkan formasi teleportasi di bawah planet ini telah hancur. Mungkin hanya Stars Reading Rache yang bisa melakukan hal seperti ini. Dengan kata lain, kecuali seseorang yang menguasai teleportasi spasial datang ke sini, Bintang Bencana Iblis akan sepenuhnya menjadi milik 4 Klan besar mulai sekarang. Bisa dikatakan sudah kembali ke pemilik aslinya. Pada saat ini, Luan dan Lonemon sedang berdiri di atas air bencana iblis yang tak terbatas. Seluruh bintang sangat gelap, tetapi mereka berdua masih bisa melihat danau besar itu dengan jelas. Bagaimana itu? Luan memandang Lonemon dan bertanya sambil tersenyum, apakah itu cukup? Lonemon mengangguk ringan. Dia selangkah lebih dekat untuk mengumpulkan sebelas pil air ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Mulai hari ini dan seterusnya, saya juga akan berusaha memurnikan air bencana setan. Luan berkata, mengenai materinya, Klan Fu telah setuju untuk membantu. Nona Lonemon, Anda tidak perlu mencarinya di luar planet abadi lagi. Terlebih lagi, semua orang sedang bersiap untuk perang. Pembudidaya yang kuat telah direkrut ke dalam pasukan aliansi. Saya khawatir Nona Lonemon tidak akan dapat menemukan informasi apapun meskipun Anda menginginkannya. Mem, jawab Lonemon, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak meninggalkan planet abadi. Luan hanya membawa Lonemon untuk melihat-lihat agar Lonemon bisa tenang. Dia tidak berniat untuk tinggal lama. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk mengambil sebagian air bencana iblis dari bawah dan menempatkannya dalam sebuah wadah. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Dia berkata pada Lonemon, ayo pergi. Karena itu, Luan hendak menggunakan kekuatan spasialnya untuk mengubah koordinat ruang di sekitar mereka. Tapi saat dia hendak mengubah ruang di sekitar Lonemon, dia menyadari bahwa kekuatan spasialnya tidak bisa mendekati Lonemon sama sekali. Jelas sekali bahwa Lonemon menggunakan kekuatannya untuk mengusir kekuatan spasial Luan. Dengan kata lain, Lonemon tidak mau pergi. Luan memandang Lonemon dengan bingung. Alis Lonemon terjalin erat. Bahkan dengan cadar menutupi wajahnya, dia bisa melihat ekspresi Lonemon yang ragu-ragu dan bertentangan melalui cadar. Kepribadian Lonemon selalu menentukan, kenapa dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya, Nona Lonemon, ada apa? Tubuh Lonemon sedikit gemetar. Setelah mendengar suara Luan, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menatap Luan dan berkata, Tahukah kamu mengapa saya ingin menyempurnakan sebelah spil air ilahi? Luan jelas tercengang. Ia sangat bingung bahkan sedikit takut untuk menjawab. Tapi dia hanya bisa berkata, Bukankah? Untuk menerobos ke alam Raja Surgawi? Ya, suara Lonemon belum pernah terdengar begitu serius dan serius. Bahkan terasa sedikit dingin. Dia berkata, Lalu bagaimana menurutmu? Bahwa satu pil dapat membantuku menerobos ke alam Raja Surgawi? Luan tercengang lagi. Dia tidak menyangka Lonemon tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Sejujurnya, dia juga memikirkan pertanyaan ini. Secara logika, sebuah terobosan harus berkaitan dengan ranah dan persepsi seseorang. Terutama setelah Luan memasuki alam surga, dia mengalaminya secara pribadi. Budidaya yang pahit benar-benar tidak ada artinya. Pada dasarnya, seseorang perlu memahami pikirannya untuk akhirnya mengubahnya menjadi terobosan dalam tubuhnya. Mengonsumsi pil tidak bisa membuat ahli alam surga menjadi lebih kuat secara permanen, apalagi membiarkan ahli alam surga menerobos ke alam Raja Surgawi. Jika pil seperti itu benar-benar ada, para ahli rilem Raja Surgawi sudah ada di mana-mana. Itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Perang tidak perlu terlalu merepotkan. Memberi pil kepada ahli alam surga dapat menciptakan sejumlah besar ahli alam Raja Surgawi. Bahkan spirit rache tidak akan mampu menahan taktik gelombang manusia. Namun meski begitu, Luan tidak terlalu memikirkan kemampuan klan Bulan Cerah untuk menerobos ke alam Raja Surgawi hanya karena satu pil. Bagaimanapun, klan Bulan Cerah adalah klan dengan garis keturunan ekstrim. Namun, garis keturunan yang ekstrim tidak dapat dianggap dengan akal sehat. Menurut pendapat Luan, ini mungkin adalah bakat garis keturunan klan Bulan Cerah. Selama mereka meminum pil, mereka bisa memasuki alam Raja Surgawi. Hanya klan Bulan Cerah yang bisa melakukan ini. Tidak sulit untuk menerimanya. Tapi pertanyaan mendadak Lonemun terlalu tidak terduga. Luan sama sekali tidak mengerti maksudnya. Dia mengangkat tangan dan menggaruk kepalanya dengan keras. Dia hanya bisa mengikuti pikirannya sendiri dan berkata, agak aneh. Tapi bagaimanapun juga, masih ada klan Bulan Cerah yang memiliki kemampuan seperti ini. Apakah itu ada hubungannya dengan garis keturunanmu? Lonemun memandang Luan. Untuk sesaat, dia terdiam dan tidak berbicara. Apa yang salah? Luan sedikit bingung. Dia bertanya, apakah ada yang salah? Menghadapi pertanyaan Luan, Lonemun tentu saja harus terus berbicara karena dia sendiri yang menanyakannya. Ekspresi matanya jelas berubah, seolah dia sedang menekan beberapa emosi. Dia berkata, kamu menyelamatkan hidupku. Ini adalah hadiah kecil dariku. Ini adalah rahasia kecil tentang Bima Sakti. Tapi hanya itu yang bisa saya katakan. Selebihnya, Anda bisa bertanya pada Tuan Mudafu. Begitu Lonemun selesai berbicara, dia segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Sebenarnya dia sangat gugup. Dia tidak tahu apakah memberitahu Luan semua ini adalah tindakan yang benar. Dia tidak tahu apakah ini masih terlalu dini. Dan karena ini, kebenaran selanjutnya bergantung pada Fuyu untuk memutuskan apakah akan memberitahu Luan. Mungkin tidak banyak orang di klan Hachiko yang mengetahui hal ini, tetapi dia yakin Fuyu akan mengetahuinya mengingat statusnya. Jika Fuyu tidak memberitahu Luan, dan bahkan menyalahkannya. Dia hanya bisa menanggung akibatnya. Suara mendesing. Sosok Lonemun menghilang dari Demon Calamity Planet, meninggalkan Luan yang tertegun berdiri di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Lonemun ingin dia bertanya pada Fuyu. Luan menarik napas dalam-dalam dan kembali tenang. Dari keadaan Lonemun, terlihat jelas bahwa ini bukanlah masalah kecil. Bahkan bisa dikatakan ini adalah rahasia Bima Sakti. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Setelah berpikir sejenak, Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Tapi kali ini, dia tidak terhubung ke planet abadi, tetapi ke markas garis depan klan Fu. Suara mendesing. Sosok Luan segera menghilang dari planet bencana iblis. Planet bencana iblis yang tak bernyawa terdiam lagi. 3476. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Di kantor Fuyu, reak spasial muncul dan sesosok tubuh keluar. Tentu saja, itu adalah Luan. Luan menyadari bahwa ada beberapa orang selain Fuyu di kantor. Fuyu jelas sedang memberi pengarahan kepada orang-orang ini tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang ini juga memperhatikan kedatangan Luan. Fuyu memberi isyarat agar Luan duduk sebentar dan membiarkan mereka pergi setelah dia selesai memberi pengarahan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Setelah mereka pergi, hanya Fuyu dan Luan yang tersisa di kantor besar itu. Fuyu berdiri dan berjalan keluar dari balik meja. Dia berjalan ke kursi di samping Luan dan duduk. Dia merentangkan tangannya dengan lelah dan meregangkan tubuhnya. Bahkan peregangannya pun seperti lukisan yang indah. Tentu saja, hanya Luan yang bisa melihat pemandangan seindah itu. Fuyu tahu bahwa Luan tidak sedang terburu-buru. Oleh karena itu, dia meletakkan lengan rampingnya dan bertanya dengan lembut, ada apa? Luan sedikit ragu. Dia terutama khawatir Fuyu tidak akan senang dengan Lonemun jika dia menanyakan pertanyaan ini. Namun, Lonemun lah yang memintanya untuk bertanya pada Fuyu. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan bertanya, mengapa klan bulan cerah bisa memasuki panggung Raja Surgawi setelah mengonsumsi sebelas pil Dewa Air? Apakah ada rahasia di balik ini? Fuyu jelas terkejut saat mendengar ini. Suasana hatinya yang awalnya santai langsung membeku, dan ekspresi serius dan garang muncul di wajah cantiknya. Bahkan suaranya tidak lagi rileks. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, siapa yang memberi tahu suamiku? Melihat perubahan mood istrinya, hati Luan menegang. Namun, dia tidak akan pernah berbohong kepada istrinya. Dia berkata, itu adalah Lonemun. Saya baru saja membawanya ke Demon Kalamity Star. Dia menanyakan pertanyaan ini kepada saya tetapi tidak memberi tahu saya jawabannya. Sebaliknya, dia memintaku untuk bertanya padamu. Dia mengatakan ini melibatkan rahasia sungai Bintang Surgawi. Jadi, aku datang. Fuyu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku seharusnya tidak membiarkanmu menyelamatkannya. Sepertinya dia benar-benar mengira umurnya panjang. Hati Luan menegang saat mendengar perkataan istrinya. Dia tahu bahwa istrinya tidak akan pernah berbicara berlebihan. Jika istrinya mengatakan ini, itu berarti dia benar-benar ingin membunuh Lonemun. Tapi masalahnya adalah Luan tidak tahu harus berkata apa. Lonemun tahu bahwa dia mungkin akan membuat marah istrinya, tetapi dia tetap memberitahunya. Jika istrinya tidak ingin dia tahu, tidak masalah jika dia tidak tahu. Kalau begitu aku tidak akan bertanya. Luan dengan cepat berkata, jangan marah. Fuyu memandang suaminya yang berusaha menghiburnya. Dia tidak marah pada Luan, tapi pada Lonemun. Wanita ini jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakannya, namun dia tetap mengatakannya. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Sebenarnya tidak apa-apa. Suara Fuyu sangat dingin, meskipun dia sudah mengendalikan emosinya. Dia berkata kepada Luan, jika suamiku ingin mengetahuinya, aku dapat memberitahumu. Namun ada beberapa hal yang tidak akan bermanfaat bagimu jika kamu mengetahuinya sekarang. Sebaliknya, hal itu mungkin menjadi penghalang. Sama seperti bagaimana saya tidak akan memberitahu Anda tentang alam Raja Surgawi dan Gunung Dewa Surga sebelum Anda memasuki alam surga, dan saya juga tidak akan memberitahu Anda tentang Perang Sungai Bintang Surgawi. Karena mengetahui hal-hal ini tidak akan membantu Anda. Sebaliknya, hal itu mungkin membuat Anda kehilangan kepercayaan terhadap janji 10 tahun. Hal yang sama berlaku untuk masalah ini. Awalnya, ketika suamiku menjadi ahli top di alam surga, aku akan mengambil inisiatif untuk memberitahumu. Tidak perlu mengatakannya sekarang. Kalau tidak, aku akan merugikanmu. Tapi karena suamiku sudah tahu, meski aku tidak mengatakannya, suamiku akan terus memikirkannya. Jadi aku akan mengatakannya. Fuyu menarik nafas ringan dan berkata, Suamiku, tahukah kamu kapan ahli alam Raja Surgawi pertama muncul di dunia ini? Luan tercengang saat mendengar itu. Kapan ahli alam Raja Surgawi pertama muncul? Luan benar-benar bingung. Bagaimana dia bisa menebak? Namun, mata Fuyu yang berbintang sangat tenang. Jelas sekali dia memberitahu Luan bahwa dia pasti bisa menebaknya. Namun, pikiran Luan terjebak sejenak. Dia tidak tahu harus mulai berpikir dari mana karena dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia mengetahui informasi semacam ini. Luan berusaha keras untuk berpikir, tetapi dia tidak dapat memikirkan jawabannya bahkan setelah beberapa tarikan nafas. Melihat ini, Fuyu tidak memaksakan jawaban Luan. Dia berkata dengan dingin, Suamiku, tahukah kamu perbedaan terbesar antara alam surga dan alam biasa? Luan tercengang. Setelah berpikir cepat, dia berkata, alam surga lebih kuat, dan mereka pada dasarnya dapat bertahan hidup di sebagian besar planet. Bagaimana dengan alam raja surgawi dan alam surga? Fuyu bertanya lagi. Alam raja surgawi dapat bertahan di sebagian besar planet, tetapi alam surga tidak bisa, kata Luan segera. Namun, saat Luan mengucapkan kata terakhir, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya langsung melebar, dan mata gelapnya tertutupi oleh keterkejutan. Melihat ekspresi Luan, Fuyu tahu bahwa dia sudah memikirkan saat alam raja surgawi muncul. Suamiku benar, alam raja surgawi dapat bertahan hidup dan bergerak di alam semesta. Namun, dalam 9 juta tahun antara 10 juta dan 1 juta tahun yang lalu, klan bintang telah menjelajahi planet-planet di luar, dan banyak ahli telah meninggal. Karena ini, Fuyu berkata, jika alam raja surgawi gagal berpindah karena kesalahan spasial, mereka tidak akan mati ketika dipindahkan ke alam semesta. Klan bintang adalah salah satu dari empat klan besar dan perwakilan galaksi yang paling kuat. Titik. Ini berarti bahwa dalam 9 juta tahun terakhir, atau bahkan 1 juta tahun yang lalu, tidak ada satupun ahli alam raja surgawi. Setelah Fuyu mengatakan ini, Luan segera menarik nafas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya menegang. Meskipun dia samar-samar menyadarinya, kata-kata ini memiliki arti yang sangat berbeda ketika keluar dari mulut Fuyu. Sikap dan nada suara Fuyu telah sepenuhnya menentukan masalah ini. Itu sepenuhnya benar, dan tidak ada kemungkinan lain. Menurut informasi yang saya miliki, selama perang pertama antara dua galaksi, baik empat klan besar maupun klan roh tidak memiliki ahli alam raja surgawi. Fuyu melanjutkan, pakar rilem raja surgawi pertama muncul sekitar 10 ribu tahun setelah perang berakhir di Semoku. Selama 100 ribu tahun antara perang pertama dan kedua, para ahli rilem raja surgawi mulai bermunculan di empat klan besar, dan jumlah mereka terus meningkat. Luan sangat terkejut. Ketika dia baru saja menerobos ke alam manusia surga dan istrinya memberitahunya tentang penjelajahan galaksi oleh klan bintang, dia seharusnya memikirkan masalah ini. Namun, dia tidak memikirkannya sama sekali. Luan memaksa dirinya untuk tenang, dan kegelapan di matanya menjadi stabil. Dia berkata dengan suara rendah, dengan kata lain, ahli alam raja surgawi muncul karena perang pertama antara dua galaksi. Itu benar. Fuyu berkata dengan dingin, sudah 90 juta tahun sejak ahli alam manusia surga muncul di planet abadi. Jika ahli alam raja surgawi bisa muncul, mereka pasti sudah muncul sejak lama. Tidak ada kejadian yang kebetulan di dunia ini. Kemunculan ahli alam raja surgawi berhubungan langsung dengan perang pertama. Baik empat klan besar maupun klan hachiko setuju dengan pandangan ini. Setelah Luan mendengar ini, meskipun dia memaksakan dirinya untuk tenang, dia tidak bisa. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika hanya satu ahli rilem raja surgawi yang muncul, itu bisa dilihat sebagai pencerahan yang tiba-tiba. Namun, begitu banyak ahli rilem raja surgawi yang tiba-tiba muncul dalam 100 ribu tahun terakhir. Tidak peduli betapa naifnya Luan, mustahil baginya untuk mengaitkan terobosan orang-orang ini dengan pencerahan kolektif. Sepertinya mereka awalnya berada di alam yang memadai tetapi tidak memiliki kondisi untuk menerobos. Karena perang, kekurangan semua orang tiba-tiba diperbaiki, dan mereka menerobos ke alam raja surgawi satu demi satu. Mengapa? Luan segera bertanya, mengapa perang menyebabkan banyak orang menerobos ke alam raja surgawi? Apa yang terjadi selama proses tersebut? Aku juga tidak tahu, kata Fuyu Dingin. Tidak ada catatan mengenai hal ini, jadi tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Dari sejuta tahun yang lalu hingga sekarang, alam raja surgawi bukan lagi barang langka. Setiap orang telah menerima rasionalitas keberadaan alam raja surgawi, jadi tidak ada yang menyelidiki bagian sejarah ini. Luan mengerutkan kening, sekarang dia mengerti apa yang ingin dikatakan Lonemun. Lonemun mampu menerobos ke alam raja surgawi karena sebelah spil air ilahi. Itu bukan karena klan bulan cerah itu istimewa, tapi karena seluruh bimah sakti sama. Atau mungkin itu berarti klan bulan memang sangat istimewa. Bahkan orang-orang dengan garis keturunan biasa di planet lain dapat menerobos ke alam raja surgawi. Namun, klan bulan cerah membutuhkan sebelah spil dewa air untuk menerobos. Mungkinkah, bahan yang hilang ada di sebelah spil dewa air, mengungkap perubahan bimah sakti selama perang pertama dapat ditemukan di sebelah material. Perasaan ilahi Luan beredar dengan cepat, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa ada terlalu banyak kemungkinan untuk bahan dari sebelah spil ilahi air. Bahkan ada banyak rahasia yang terkandung dalam manual pil ini. Namun, saat Luan sedang berpikir dua kali, Fuyu berbicara lagi, menarik Luan kembali dari pikirannya. Lalu, mata Fuyu yang berbintang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia memandang Luan dan berkata, Suamiku, dapatkah kamu menebak mengapa alam dewa surgawi muncul? 3477 Alam Dewa Surgawi Tubuh Luan bergetar, dan dia langsung bertanya dengan kaget, Maksudmu? Kemunculan Dewa Surgawi juga berhubungan dengan beberapa hal khusus. Itu, terkait dengan 90 ribu tahun sejarah yang hilang. Iya. Fuyu mengangguk lembut dan berkata, Sudah hampir satu juta tahun sejak alam Raja Surgawi muncul, tetapi tidak ada alam dewa surgawi yang muncul selama 90 ribu tahun menghilangnya. Ini sendiri sangat aneh. Jika terobosan dari alam manusia surgawi ke alam Raja Surgawi adalah pertarungan hebat antara dua galaksi, maka terobosan dari alam Raja Surgawi ke alam dewa surgawi masih menjadi misteri. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara kedua galaksi tersebut hingga menyebabkan perubahan sebesar itu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Jika pertempuran besar satu juta tahun yang lalu memungkinkan kedua galaksi memperoleh semacam material atau kekuatan yang menutupi kekurangan dan kekurangan mereka dan memungkinkan mereka menerobos ke alam Raja Surgawi, maka menurut logika ini, terobosan dari alam surgawi. Alam Raja ke alam dewa surgawi mungkin memerlukan semacam materi atau kekuatan untuk menutupi kekurangan mereka, bahkan lebih dari terobosan dari alam manusia surgawi ke alam Raja Surgawi. Namun, Luan semakin mengernyit dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa banyak Raja Surgawi muncul dalam 100 ribu tahun setelah Perang Galaksi Pertama, tetapi sekarang hanya ada satu dewa surgawi. Mengapa demikian? Saya tidak yakin. Ini juga alasan mengapa saya menyelidiki 90 ribu tahun ini. Mengetahui apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun ini mungkin akan membuat kekuatan kita meningkat pesat. Fuyu berkata, ada banyak alasan mengapa hanya satu dewa surgawi yang muncul. Penjelasan yang lebih saya sukai adalah, Perang Galaksi Pertama menutupi kekurangan seluruh galaksi. Perang ini mengisi ulang seluruh galaksi dengan semacam material atau kekuatan, sehingga tidak peduli di planet mana seseorang berada, seseorang dapat menerobos dari alam manusia surgawi ke alam Raja Surgawi. Namun, kekurangan yang diperbaiki dalam 90 ribu tahun ini mungkin bukan seluruh galaksi, melainkan satu planet, atau bahkan satu orang. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Maksudmu hanya satu orang yang memperoleh bahan untuk menutupi kekurangannya, seperti harta karun? Luan langsung bertanya. Menurutku itu bukan harta karun. Fuyu berkata dengan serius, ketika seseorang mencapai tahap Raja Surgawi, hanya ada sedikit sumber daya di seluruh sungai bintang yang dapat menarik perhatian seseorang, apalagi tahap Dewa Surgawi. Tidak peduli betapa istimewa dan kuatnya bintang-bintang di sungai bintang surgawi, mereka tidak akan lebih kuat dari bintang abadi. Oleh karena itu, saya condong ke arah yang terakhir. Ini bukan karena bintang tertentu menyebabkan munculnya Dewa Langit, tetapi karena orang tertentu menutupi kekurangannya sendiri. Alis Luan berkerut erat. Tanpa diragukan lagi, seseorang yang dia maksud adalah Dewa Surgawi. Dewa Surgawi pasti sangat jelas tentang masalah ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Dewa Surgawi tentang sejarah 90 ribu tahun. Setelah mendengar istrinya berkata begitu banyak, Luan akhirnya mengerti maksud Lonemun. Meskipun ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipikirkan melalui pemikiran, jika seseorang tidak terlalu memperhatikannya, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai suatu kebetulan, atau bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Mereka bahkan tidak mau memikirkannya, sama seperti Luan sebelum hari ini. Hanya itu yang bisa kukatakan sekarang. Fuyu menjawab, bahkan jika suamiku ingin mengetahui hal-hal lain, aku tidak bisa memberitahumu, kecuali suamiku menjadi lebih kuat. Luan mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terlalu penasaran, dan dia tidak boleh terlalu serakah. Dia hanya bertanya, masuk ke alam Raja Surgawi. Itu tidak perlu, kata Fuyu lembut, selama kekuatan Tuan Suami melebihi kekuatanku. Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, mengapa saya merasa lebih mudah untuk memasuki alam Raja Surgawi. Tuan Suami, Anda tidak boleh tidak percaya diri, kata Fuyu. Aku sudah menunggu, dan aku percaya pada Tuan Suami. Mendengar perkataan istrinya, hati Luan bergetar. Dia menganggup penuh semangat dan berkata, baiklah, saya akan menyusulmu secepat mungkin. Melihat sikap tegas Luan, Fuyu tersenyum kecil. Senyuman ini saja sudah cukup untuk mencerahkan seluruh dunia. Masih ada yang harus kulakukan, kata Fuyu. Saya tidak bisa terus menemani Tuan Suami. Luan tahu bahwa dia tidak bisa menunda pekerjaan Fuyu. Dia segera berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Fuyu juga berdiri dan berkata, Tuan Suami, ketika kamu kembali, mintalah Lonemon untuk datang kepadaku. Luan kaget saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, kenapa? Tuan Suami, jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun padanya. Suara Fuyu sangat santai. Dia tidak lagi terdengar marah. Luan memandang Fuyu. Dia memahami kepribadian Fuyu, tetapi karena itulah dia tahu bahwa selama Fuyu ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Bahkan jika dia membujuk Fuyu untuk tidak bertemu Lonemon kali ini, Fuyu masih akan menemukan kesempatan untuk bertemu Lonemon di masa depan. Dengan cara ini, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Setelah ragu-ragu, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 20 nafas kemudian, di kantor Fuyu. Fluktuasi spasial muncul. Kemudian, sesosok tubuh cantik keluar sendirian dan berdiri di tengah-tengah kantor. Dia mengenakan topi berkerudung dan pakaiannya seperti kain muslin berbintang. Itu adalah Lonemon. Ketika Lonemon tiba, dia langsung melihat Fuyu di belakang meja di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke planet ini, dan ini juga pertama kalinya dia datang ke kantor Fuyu. Ada banyak ahli alam surga di luar gedung. Bahkan ada ahli raja surgawi. Seolah-olah mereka telah mengepung Lonemon. Dengan topi terselubung dan kekuatan serta ranah niat Lonemon yang kuat, kondisi pikiran Lonemon pada dasarnya stabil. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Dia adalah kepala klan muda klan Fu. Terlebih lagi, dia pernah bertemu Fuyu sekali. Dia tahu orang seperti apa Fuyu itu. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Saat itu, dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata itu kepada Luan. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Ketika Lonemon tiba, Fuyu meletakkan laporan yang baru saja dia ambil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kedua wanita itu saling memandang. Dengan penampilan dan ranah niat Lonemon, dia tidak berpikir bahwa dia akan ditekan oleh siapapun, bahkan Yao Yao pun tidak. Namun, sejak dia bertemu Fuyu, kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Meskipun dia tidak pernah merias wajah, dan tidak pernah terlalu memperhatikan aspek ini, semua orang menyukai kecantikan. Mustahil baginya untuk mengabaikannya sepenuhnya. Karena itu pula semua wanita akan langsung merasa tertekan saat melihat Fuyu. Kenyataannya, penindasan ini tidak datang dari status atau kekuatan, tapi dari penampilan. Fuyu tidak marah. Bahkan, dia tidak terlihat marah. Matanya yang berbintang menatap Lonemon dengan dingin ketika dia bertanya, mengapa kamu mengatakan hal itu kepada Luan? Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, dan dia bahkan tidak meminta Lonemon duduk. Fuyu langsung menanyakan pertanyaan itu. Meskipun nadanya sangat ringan, itu memberi tekanan besar pada Lonemon. Terutama mata Fuyu yang berbintang. Hanya dengan ditatap oleh sepasang mata yang istimewa, Lonemon merasa seolah-olah dia terpisah dari seluruh dunia. Seolah-olah seluruh galaksi semakin menjauh darinya. Aku, dibalik tabir, Lonemon bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Dengan susah payah, dia berkata, saya juga tidak tahu kenapa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lonemon menyesalinya sekali lagi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sejak dia datang ke sini, dia sudah siap untuk dihukum. Dengan kekuatan Fuyu, dia mungkin tidak berhak melakukannya. Namun, dengan statusnya sebagai tuan muda klan Fu, dia pasti berhak melakukannya. Akankah Fuyu melepaskan Lonemon dengan beberapa kata sederhana dan tidak menghukumnya? Tentu saja tidak. Jika Lonemon mengucapkan kata-kata itu kepada orang lain, dia tidak akan peduli. Namun, Lonemon seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu pada Luan. Dengan sangat cepat, sesosok tubuh terbang dari luar dan memasuki kantor. Tuan muda, Fu Yueni membungku. Kunci dia di zona hukuman air selama dua jam. Fuyu berkata dengan tenang. Hati Fu Yueni menegang. Zona hukuman air bukanlah zona hukuman biasa. Itu adalah tempat dengan kekuatan nyata yang bisa melukai atau bahkan membunuh seseorang. Biasanya, hanya anggota klan Fu yang telah melakukan kejahatan serius yang akan dikurung di sana. Setidaknya, dia belum pernah melihat orang luar dikurung di sana sepanjang hidupnya. Lonemon adalah yang pertama dia lihat. Karena Tuan muda memerintahkan, dia secara alami akan mematuhinya. Tanpa ragu, dia berkata kepada Lonemon, silakan ikuti saya. Lonemon tidak tahu di mana letak zona hukuman air atau penyiksaan macam apa yang ada. Namun, dia harus pergi karena dia tidak berani membuat marah Fuyu. Dia bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Jika dia tidak patuh, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fuyu. Dia bahkan mungkin membunuhnya. Dengan semoku saat ini dan klan Yan Xing, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dibandingkan di hukum, Lonemon merasakan lebih banyak tekanan di depan Fuyu. Dia lebih baik dihukum daripada tetap berada di depan Fuyu. Suara mendesing. Lonemon berjalan menuju Fu Yueni. Fu Yueni mengubah koordinat dan keduanya menghilang. 3478. Immortal Star, Markas Besar Aliansi Tripartit Sudah tiga jam sejak Luan mengirim Lonemon ke Markas Fuklan, tapi Lonemon belum kembali. Luan telah tinggal di pavilion persatuan hidup dan mati. Selama Lonemon kembali, dia akan bisa merasakannya. Namun, tidak ada kabar. Luan yakin Lonemon akan kembali ke Markas Fuklan, setelah meninggalkan tempat istrinya. Dia tidak akan pergi ke tempat lain. Biasanya, tidak peduli berapa lama mereka berbicara, mereka tidak akan dapat berbicara selama tiga jam. Itulah mengapa Luan menjadi semakin cemas. Dia mengkhawatirkan Lonemon, tapi inilah yang ingin dilakukan istrinya. Dia tahu kalau istrinya selalu punya prinsip dan batasannya sendiri, jadi dia tidak bisa ikut campur. Akhirnya, pada saat ini, Luan tiba-tiba membuka matanya. Dia menghilang dari gedung dan muncul kembali di gedung pribadi Lonemon, berdiri tepat di depan Lonemon. Lonemon secara alami merasakan kedatangan Luan. Mereka saling memandang, dan Luan segera menilai Lonemon. Aura Lonemon relatif stabil. Dari penampilannya, dia sepertinya tidak mengalami luka apapun. Dia tidak terlihat berbeda dari saat dia pergi. Jika ada perubahan, dia akan terlihat sedikit lelah. Bagaimana itu? Luan langsung bertanya. Yuk kecil, dia. Apa yang dia katakan padamu? Atau apakah dia melakukan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Suara Lonemon sangat tenang, dengan sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan santai seperti biasa, dia hanya memintaku untuk tidak memberitahumu hal-hal yang tidak berguna. Dia tidak melakukan apapun padaku. Sejujurnya, Luan tidak mempercayainya. Tidak peduli apakah dia tahu apakah Lonemon berbohong atau tidak, dia mengenal istrinya dengan sangat baik. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Namun, jika Lonemon tidak mengatakan apapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja Luan tidak akan menyalahkan istrinya. Mungkin membiarkan masalah ini berlalu adalah pilihan terbaik. Kalau begitu, kamu harus istirahat sebentar, Luan bertanya. Ya, Lonemon mengangguk dan berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku kembali. Aku akan kembali ke Ice Fire Union untuk beristirahat. Luan mengangguk. Sosok Lonemon segera menghilang dari gedung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Meski disebut markas, tidak banyak orang yang tersisa di sini. Master Surgawi level delapan ke atas telah pergi ke markas besar aliansi tripartit untuk bekerja, sedangkan Master Surgawi level delapan ke bawah pada dasarnya telah pergi untuk tinggal di kota manusia. Lagipula, Guru Surgawi tingkat delapan hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan tempur, apalagi Guru Surgawi tingkat tujuh. Daripada membuang-buang waktu dan nyawa di medan perang, lebih baik tinggal di kota dan meneruskan keturunan. Betul, melahirkan anak. Selain itu, akan lebih baik jika dia bisa melahirkan lebih banyak anak secepatnya. Tidak ada yang tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Jika itu berlangsung selama ribuan tahun, dibutuhkan banyak generasi tenaga kerja untuk mengimbangi jumlah orang yang tewas di medan perang. Umat manusia telah mengalami bencana. Meski akan sangat sulit bagi perempuan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tentu saja Sengoku tidak akan pernah memaksa wanita untuk melakukannya. Wanita itu harus rela melakukannya. Jika seseorang memaksa wanita untuk melahirkan, negara-negara berperang tidak akan melepaskan mereka, tidak peduli betapa langkanya manusia. Bahkan mereka yang tidak ingin menikah dan memiliki anak sudah pergi ke kota untuk membantu mengelolanya, jadi hanya ada sedikit orang di markas besar aliansi es dan api. Lonemun muncul langsung di kamarnya sendiri. Ketika dia kembali, dia melihatnya duduk dengan lembut di tempat tidur. Di bawah topi kerudung, alisnya yang ramping berkerut sepenuhnya. Nyeri. Rasa sakit selama dua jam penuh menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan persepsi ketuhanannya. Air surgawi di zona hukuman air terlalu kuat. Bahkan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menolaknya. Serangan persepsi ilahi dan ilusi di air surgawi membuatnya semakin sulit untuk menolaknya. Serangan ganda pada tubuhnya dan persepsi ilahi membuatnya sangat lelah. Alasan mengapa dia membutuhkan waktu tiga jam untuk kembali adalah karena butuh satu jam penuh untuk pulih. Dia meminum pil untuk menyembuhkan luka di tubuhnya dan berpura-pura baik-baik saja di depan Luan. Dia benar-benar lelah, lelah seolah-olah dia telah mempertaruhkan nyawanya. Jika empat kondisi Fuyu membuatnya merasa tertekan, hukuman Fuyu ini sekali lagi membuatnya merasakan perbedaan di antara keduanya. Namun, situasi ini sudah jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Benar, ketika Lonemun memberi tahu Luan rahasia ini dan meminta Luan untuk bertemu Fuyu, dia sudah tahu bahwa Fuyu tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan menghukumnya. Dia sudah banyak memikirkannya. Hukuman Fuyu tidak ringan, namun tidak menyebabkan kerusakan permanen atau rasa sakit yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Itu hanyalah air murni surgawi yang menerpa dirinya. Lebih penting lagi, Fuyu tidak mempermalukannya. Inilah yang paling dipedulikan Lonemun. Dibandingkan dengan hukuman, penghinaan atau pelecehan karakter adalah hal yang paling sulit diterimanya. Tapi Fuyu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia meminta seseorang untuk membawanya untuk menerima hukuman. Karena itu, dia sama sekali tidak membenci Fuyu. Sebaliknya, dia mengenal Fuyu lagi. Fuyu bukanlah seseorang yang akan mempermalukan orang lain. Mungkin Fuyu tidak suka mempermalukan orang lain, atau mungkin Fuyu menganggap tindakan lebih penting daripada kata-kata. Tapi tidak peduli apa, Fuyu memberinya harga diri sepenuhnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di planet tertentu di galaksi surgawi. Ini awalnya adalah sebuah planet dengan kehidupan. Tapi sekarang, seluruhnya berlumuran darah, dan seluruh kehidupan berada dalam kesengsaraan. Tidak hanya ras penguasa di planet ini yang dibantai, namun seluruh kehidupan di planet ini musnah, termasuk tumbuhan. Tidak ada kehidupan di permukaan planet ini. Saat ini, di sebuah kota di planet ini, sekelompok sosok berdiri di jalan yang panjang. Jalan panjang itu dipenuhi mayat. Langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya berdarah yang kental. Namun cahaya berdarah ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Benar, mereka semua berasal dari spirit Rache. Kenyataannya, orang-orang ras roh ini tidak berniat membunuh semua orang di planet ini. Mereka datang ke sini untuk mengumpulkan informasi, berharap ras penguasa di planet ini akan bekerja sama dengan mereka dan membantu mereka mengumpulkan informasi. Karena klan Hachiko telah mengatur ulang seluruh pasukan sekutu, mereka kehilangan semua kontak dengan orang-orang yang mereka suap. Belakangan, mereka mengetahui bahwa orang-orang ini secara sukarela mengaku, dan klan Hachiko telah melewati mereka. Artinya ancaman di tangan mereka sama sekali tidak efektif. Mereka hanya bisa melatih mata-mata baru. Namun, ras yang berkuasa di planet ini tidak mau bekerja sama. Tidak peduli bagaimana mereka mengancamnya, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa membunuh mereka semua. Jika mereka tidak bisa menjadi musuh rakyatnya sendiri, tidak ada gunanya hidup. Ini sudah menjadi planet keempat yang mereka bantai. Mereka harus memberitahu planet lain di galaksi surgawi tentang metode mereka. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan mati. Jika mereka mata-mata, mereka mungkin bisa lolos dari pengawasan klan Hachiko. Mereka harus membuat keputusan sendiri. Orang yang berdiri di depan kelompok secara alami adalah pemimpin kelompok. Mereka semua bertugas mengumpulkan informasi. Secara umum, orang yang bertugas mengumpulkan informasi lebih kuat dan mereka harus berhati-hati. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu harus lumayan. Kelompok orang ini adalah yang terbaik di antara personel intelijen. Rasroh tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka harus mencari planet berikutnya. Tidak ada gunanya tinggal di planet mati. Saat mereka hendak menggunakan kekuatan spasial mereka untuk pergi, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh dengan cepat keluar. Itu adalah orang spirit Rache lainnya. Ketika orang Rasroh ini melihat semua orang ada di sini, dia segera menghela nafas lega. Dia berjalan cepat ke arah pemimpin dan berkata dengan serius, Saudara Ding, para petinggi ingin kamu menghentikan semua misimu dan segera kembali. Pemimpinnya jelas terkejut. Ia sangat terkejut karena hal seperti ini jarang terjadi. Namun, setiap kali hal itu terjadi, itu adalah masalah besar. Tentu saja, dia tidak akan menunda. Dia segera menganggup dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, kembali dan tunggu perintah. Tunggu kabar saya. Ya, semua orang berkata serempak. Ayo pergi, kata orang yang dipanggil, Saudara Ding, kepada pendatang baru. Pendatang baru itu menganggup dan segera mengubah koordinat spasial di sekitar mereka. Kedua sosok itu langsung menghilang dari planet ini. 3479 Spirit Galaksi, pada bintang yang sangat besar. Ada banyak kota di bintang ini. Jumlah kota besar saja melebihi seratus. Masing-masing dari mereka memiliki ukuran yang sebanding dengan ibu kota kekaisaran empat kerajaan besar, atau bahkan lebih besar. Seluruh bintang diselimuti cahaya darah, seperti sinar matahari di bintang abadi. Cahaya darah mengandung energi kematian yang kuat, dan di bawah penerangan cahaya darah, orang-orang di sini dapat hidup normal dan tidak terpengaruh sama sekali. Orang-orang dari rasroh secara alami tidak terpengaruh oleh energi kematian. Sebaliknya, cahaya darah merupakan sumber penting budidaya bagi mereka. Di antara ratusan kota besar, kota terbesar tentu saja merupakan tempat terpenting di seluruh bintang. Itu juga tempat tinggal penguasa. Bahkan orang-orang dari rasroh yang bisa tinggal di kota ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memiliki status yang sangat tinggi. Saat ini, fluktuasi spasial muncul di kota. Setelah itu, dua orang keluar. Mereka adalah dua orang yang baru saja kembali dari sungai bintang surgawi. Orang bernama, Saudara Ding, dipimpin oleh orang lain ke pusat kota. Luas pusat kota sangatlah luas, bahkan lebih besar dari rata-rata kota. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kota di dalam kota. Setelah dengan cepat memasuki pusat kota, mereka segera sampai di halaman dan berdiri di luar istana. Baru saja, orang ini hanya mengatakan bahwa petinggi sedang mencarinya. Namun, bagi Saudara Ding, petinggi sangat berarti. Secara umum, selama seseorang berada di alam Raja Surgawi, mereka dapat dikatakan sebagai petinggi. Namun, dia tidak menyangka orang yang ingin bertemu dengannya adalah orang ini. Hanya bintang ini saja yang memiliki banyak ahli rilem Raja Surgawi, dan pemilik istana di depannya berada di peringkat lima besar dalam hal kekuatan dan status. Dia bisa dianggap sebagai salah satu eselon tertinggi di seluruh bintang. Di masa lalu, Saudara Ding, belum pernah berbicara dengan atasan ini. Bahkan jika dia pernah melihatnya sebelumnya, dia belum pernah dipanggil. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kualifikasi. Bukan karena dia belum pernah menerima misi yang diberikan secara pribadi oleh ahli alam Raja Surgawi, tidak hanya beberapa kali, tetapi berkali-kali. Namun, selalu yang lebih lemah di alam Raja Surgawi yang memberinya perintah. Dia belum pernah benar-benar menghadapi ahli sejati ini. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Meski begitu, Saudara Ding menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menaiki tangga istana dan berdiri di luar pintu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Junior Lu Ding meminta pertemuan. Benar sekali, Saudara Ding, bermarga Lu. Lu Ding adalah namanya. Di spirit galaksi, nama keluarga Lu bukanlah nama keluarga yang umum. Ini benar-benar berbeda dari planet abadi. Delapan nama keluarga klan Hachiko adalah Fu, Gao, Li, Chu, Liu, Li, Xiang, dan Jiang. Namun, di seluruh planet abadi, orang-orang dengan nama keluarga ini dapat ditemukan di mana-mana. Mereka tidak eksklusif. Belum lagi planet abadi, setelah peradaban Sengoku dipopulerkan di Bima Sakti, jumlah orang dengan delapan nama keluarga ini di seluruh Bima Sakti sungguh tak terhitung dan tak terukur. Namun di sungai Spirit Star, situasinya benar-benar berbeda. Misalnya, klan Huo, yang pernah menyerang Luan, adalah satu-satunya klan dengan nama keluarga Huo di seluruh sungai Spirit Star. Dengan kata lain, selama seseorang bermarga Huo, mereka pasti berasal dari klan ini. Nama keluarga dikontrol dengan ketat, dan tidak ada yang berani menggunakan bentuk yang sama. Jika ada yang berani menggunakan kata, Huo, mereka akan langsung menjadi musuh seluruh keluarga Huo dan diburu oleh keluarga Huo. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Lu. Kenyataannya, keluarga Lu lebih berkuasa daripada keluarga Huo. Orang-orang yang pergi ke keluarga Huo dan meminta mereka membantu membunuh Luan berasal dari keluarga Lu. Jika bukan karena keluarga Lu lebih kuat dan mengintimidasi, mereka tidak akan pernah meminta klan lain untuk membantu membereskan kekacauan ini. Di seluruh Spirit Rache, keluarga Lu adalah salah satu klan teratas. Statusnya dalam perlombaan Roh dan Sungai Bintang Roh begitu tinggi bahkan tidak sebanding dengan status klan Kang di klan Hachiko dan Sungai Bintang Surgawi. Terus terang, jika keluarga Lu dari ras Roh dan klan Kang dari klan Hachiko bertarung, keluarga Lu akan terluka, tetapi klan Kang pasti akan musnah. Karena status keluarga Lu yang begitu tinggi, keberadaan orang-orang dari keluarga Lu menjadi semakin misterius. Hingga saat ini, keluarga Lu belum banyak berpartisipasi dalam perang dan hanya bertindak diam-diam untuk mengumpulkan informasi. Hingga saat ini, belum ada satupun anggota klan Hachiko yang tertangkap. Karena itu, Fuyu belum pernah mendengar tentang keluarga Lu. Setelah Luding membungkuk, sebuah suara datang dari istana dan berkata, Masuk. Ya, Luding menerima perintah itu dan mengangkat tangannya untuk membuka pintu istana. Setelah memasuki istana, dia menutup pintu dan berdiri di depan pintu menghadap ke depan. Bagian dalam istana tidak mewah, tetapi dipenuhi dengan suasana yang sangat khusyuk dan bermartabat. Pada tingkat ini, apa yang disebut barang mewah bahkan tidak layak untuk dilihat. Yang mereka pedulikan adalah kekuatan dan suasana hati. Setiap tata letak seluruh istana berhubungan dengan suasana hati. Hanya dengan berdiri di sana, Luding bisa merasakan tekanan besar yang ditimbulkan oleh suasana hati yang serius. Dia tidak berani melakukan apapun dan hanya memiliki kualifikasi untuk mengikuti perintah. Dengan kuat menahan tekanan, Luding menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan hormat kepada orang yang duduk di kursi tinggi di depannya, Salam, Senior. Orang yang duduk di kursi tinggi membuka matanya. Ketika Luan melihat ini, dia segera merasakan lautan kesadarannya bergetar hebat. Seolah-olah sepasang mata yang sangat besar muncul di lautan kesadarannya. Kesadaran ilahinya berada di bawah tekanan sepasang mata besar ini, dan dia tidak berani menggerakkan kesadaran ilahinya sama sekali. Saya meminta Anda untuk datang karena saya punya tugas untuk Anda, kata orang yang duduk di kursi tinggi dengan lemah. Meskipun nadanya tidak berat, itu membuat Luding merasa seolah-olah setiap kata menghantam lautan kesadarannya dengan keras, seperti genderang sore dan bel pagi. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan setiap kata dengan sangat jelas dan mengingat setiap kata. Senior, tolong bicara, kata Luding dengan hormat. Orang yang duduk di kursi tinggi melihat penampilan Luding di bawah tekanan dan merasa puas. Dia berkata dengan tenang, bersihkan keluarga dan bunuh Luan. Ledakan. Kata-kata ini segera menyebabkan bagian dalam laut kesadaran Luding meledak. Itu kosong. Orang yang duduk di kursi tinggi tidak sengaja menggunakan kekerasan untuk mengucapkan kata-kata ini. Isi kata-kata inilah yang sangat mengejutkan Luding. Ekspresinya jelas berubah, dan tatapannya juga berubah. Dia memandang orang yang duduk di kursi tinggi dengan tidak percaya. Kenapa itu dia? Memang benar, kekuatannya tidak buruk. Dalam hal wilayahnya, dia telah mencapai puncak alam surgawi. Namun, dalam hal kekuatan, dia tidak dianggap yang terbaik di seluruh klan Lu. Bahkan sulit baginya untuk masuk lima besar. Alam tidak mewakili segalanya. Ada juga pertimbangan komprehensif tentang penggunaan kekuatan, tingkat pemahaman seni roh, kemampuan bertarung, dan sebagainya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menilai kekuatan sejati seseorang. Dia tahu bahwa klan harus membersihkan keluarganya cepat atau lambat, tetapi dia benar-benar tidak menyangka beban berat ini akan menimpanya. Melihat ekspresi kaget Luding, orang yang duduk di kursi tinggi bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu takut? Saya sedikit takut. Mendengar ini, Luding segera sadar kembali. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan jujur dan penuh hormat, saya tidak takut pada Luan, dan saya tidak takut mati. Saya hanya takut tidak dapat menyelesaikan misi dan mempermalukan klan. Bahkan Huo Lue dari klan Huo tidak dapat mengalahkan Luan. Luding dan Huo Lue pernah bertemu sebelumnya. Huo Lue selalu berhati-hati, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Luan. Terlebih lagi, dia sudah memperingatkan musuh, menyebabkan Luan waspada. Selain itu, sekarang perang habis-habisan telah dimulai, Luan pasti akan lebih berhati-hati. Dia takut dia tidak akan bisa membunuh Luan, dan malah membawa reputasi buruk pada klan Lu. Memang tidak mudah membunuh Luan, tapi kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Aku akan memberimu waktu dua tahun. Cukup bagi Anda untuk menggunakan semua metode Anda, kata orang yang duduk di kursi tinggi. Juga, tahukah Anda mengapa kami memilih Anda? Kami. Hati Luding menegang. Tampaknya bukan hanya orang di depannya yang ingin dia mengambil tindakan. Itu adalah keputusan bersama yang dibuat oleh banyak petinggi. Bahkan pemimpin klan mungkin terlibat. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa dia menyerahkan masalah ini kepadanya padahal dia sudah memikirkan kandidat yang lebih baik. Luding tidak berani menunda lebih jauh lagi. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata jujur, Saya tidak tahu. Itu karena kepribadianmu sangat mirip dengan Luan, kata orang yang duduk di kursi tinggi dengan tenang. Kepribadiannya sangat mirip. Luding jelas tercengang. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap orang yang duduk di kursi tinggi. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Kepribadianmu tenang, pendiam, dan tidak pandai berkata-kata. Luan juga sama, kata orang yang duduk di kursi tinggi. Pria yang duduk di kursi tinggi berkata, Berdasarkan informasi tentang Luan, kalian berdua memiliki kepribadian dan gaya yang sangat mirip dalam melakukan sesuatu. Kami telah melakukan penelitian. Jika Anda ingin membunuh Luan, kekuatan tidaklah penting. Kuncinya, Anda cukup kuat, dan Anda dapat menemukan seseorang untuk bekerja sama dengan Anda kapan saja. Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, kami berpendapat bahwa orang-orang dengan kepribadian serupa memiliki peluang sukses lebih tinggi. Karena itu, kami telah memilih Anda setelah melalui banyak putaran seleksi. 3480 Pria yang duduk di kursi tinggi berhenti, memandang Luding, dan bertanya, Mengapa? Apakah kamu tidak mau menerima misi tersebut? Saya tidak akan berani. Tubuh Luding gemetar saat mendengar itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Aku akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan klan Lu. Melihat Luding telah menerima pesanan tersebut, pria yang duduk di kursi atas tidak terlihat puas. Sebaliknya, dia berkata, Kamu adalah orang luar biasa yang diasu oleh klan, tetapi Luan juga memiliki banyak garis keturunan. Misi ini tidak akan mudah. Misi Anda berada pada level tertinggi. Anda dapat meminta alam surgawi manapun untuk bekerja sama dengan Anda, termasuk klan lain. Anda juga dapat menggunakan cara apapun. Tidak ada batasan. Saran saya kepada Anda adalah jangan terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Mendengar kata-kata pria yang duduk di kursi tinggi, Luding menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, kamu bisa pergi dan bersiap, kata pria yang duduk di kursi tinggi dengan acuh-ta'acuh. Kamu punya waktu dua tahun mulai hari ini. Ya, senior. Luding menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Luding meninggalkan istana. Setelah menutup pintu istana, dia segera meninggalkan pusat kota dan memasuki kota. Status Luding sangat tinggi, terutama di kalangan alam surgawi. Dia memiliki prestise dan kedudukan yang sangat tinggi. Tentu saja, dia memiliki rumah besar sendiri di kota. Setelah meninggalkan Central City dan memasuki rumahnya sendiri, Luding duduk di aula utama dan menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya rileks dari keadaan tegang. Itu terlalu mendadak. Misi ini terlalu mendadak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Lebih penting lagi, misi ini terlalu penting. Jika itu adalah misi biasa, itu bukan masalah besar. Namun, arti dari misi ini sangat berbeda. Keberadaan Luan bisa dikatakan menjadi pusat perhatian di Klan Roh. Saat orang-orang punya waktu luang, mereka akan membicarakan Luan. Secara khusus, kegagalan Klan Huo bukanlah rahasia di Klan Roh, terutama di antara banyak klan. Garis keturunan Luan memiliki hubungan khusus dengan Klan Semoku, Klan Hachiko, dan Klan Fu. Bahkan Lihan sangat peduli pada Luan. Mustahil untuk tidak menghargai Luan. Meskipun kekuatan Luan rendah, orang-orang di sekitarnya terlalu kuat. Selain itu, dia telah lama tinggal di planet abadi, jadi sangat sulit untuk membunuhnya. Ini adalah misi tersulit yang pernah dilakukan Luding. Tentu saja, mustahil baginya untuk menyelesaikan misi sulit seperti itu sendirian. Dia segera mengirim seseorang untuk memanggil kembali bawahan kepercayaannya. Dengan status Luding, dia tentu saja memiliki banyak bawahan. Di antara mereka, ada banyak ahli strategi yang hebat. Banyak bawahannya yang menjalankan misi di luar, dan butuh satu jam penuh untuk mengumpulkan semua orang. Mereka yang tidak datang berada di luar dan tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi tidak perlu menunggu mereka. Selain Luding, ada total sepuluh orang di ruangan itu, delapan pria dan dua wanita. Tidak ada yang tahu mengapa bos tiba-tiba memanggil semua orang kembali, dan terburu-buru. Sebagian besar bawahan Luding bertanggung jawab atas Departemen Intelijen. Banyak dari mereka sedang menangani informasi penting. Ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa orang lain juga telah kembali. Apa yang begitu penting sehingga Luding harus meninggalkan semua pekerjaannya? Tentu saja, Luding tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Dia bercerita tentang misi yang baru saja dia pelajari. Ketika sepuluh dari mereka mendengar bahwa atasan mereka sebenarnya memberi Luding tugas untuk membersihkan keluarganya dan membunuh Luan, mereka semua langsung tersentak. Tidak heran bos terburu-buru untuk mendapatkan semua orang kembali. Sebenarnya karena ini. Dua tahun, Luding memandang mereka dan berkata, ini bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang singkat. Jika Anda punya ide atau rencana, silakan beritahu saya. Saya yakin Anda sudah sering membicarakan orang ini. Itu benar. Anggota Klanro akan mendiskusikan masalah ini ketika mereka ada waktu luang. Apalagi, sebagai personel intelijen, tidak mungkin mereka tidak memperhatikan hal ini. Terutama setelah kegagalan Huolue, mereka juga berdiskusi secara pribadi bagaimana cara membunuh Luan. Namun, ketika tugas jatuh pada mereka dan mereka perlu mengutarakan pendapatnya, sulit bagi orang-orang tersebut untuk mengucapkan sepatah katapun. Mudah untuk mengatakan sesuatu dengan santai, tapi mereka hanya bisa mengatakannya dengan santai. Sepuluh dari mereka saling memandang. Ekspresi semua orang sangat serius. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat. Namun, apa yang dia katakan bukanlah sebuah rencana, melainkan pemikirannya sendiri. Dia berkata dengan suara rendah, Luan sudah lama berada di planet abadi. Bahkan jika dia keluar, sulit untuk melacak keberadaannya. Bahkan jika kita dapat mengatur seseorang untuk menyusup ke aliansi tiga pihak, itu adalah pada dasarnya tidak mungkin menemukan keberadaannya. Saya khawatir hanya sedikit orang dari keluarga Lu dan aliansi Es dan Api yang mengetahuinya. Setelah orang ini selesai berbicara, yang lain mengangguk satu demi satu. Orang ini benar. Sejak Luan menjadi sasaran keluarga Huo, keberadaannya menjadi semakin sulit dilacak. Itu adalah rahasia bahkan di dalam aliansi Es dan Api, apalagi aliansi Hidup dan Mati atau aliansi tiga pihak. Luan tidak seperti yang lain, yang memiliki posisi tetap dalam aliansi tiga partai. Bahkan jika dia ingin berperang dan mengambil tindakan, dia dapat memilih tindakannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Sangat sulit untuk memprediksi kemana Luan akan pergi selanjutnya. Jika mereka tidak dapat memperoleh informasi tentang keberadaan Luan, mereka tidak dapat mengirim seseorang untuk memburunya. Ini berarti hanya ada satu cara untuk membunuh Luan, dan itu adalah membuat Luan pergi ke suatu tempat. Ciptakan sesuatu yang dapat menarik minat Luan dan membuat Luan pergi ke suatu tempat. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan secara langsung. Namun, Huo Lui juga telah menggunakan metode ini, tetapi tidak berhasil. Lebih penting lagi, apa yang mungkin membuat Luan tertarik. Bahkan jika mereka benar-benar melepaskan harta surga dan bumi, Luan tetap bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Semoku dan suku bintang penyebaran bisa membantu. Apa alasan Luan harus datang sendiri? Apalagi dia datang sendirian. Suasana menjadi sunyi kembali. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Mereka saling memandang sesekali, tetapi tidak ada yang berbicara. Namun, tidak ada yang menyerah. Mereka telah menghadapi terlalu banyak misi sulit. Ketika menghadapi kesulitan, mereka harus menghadapinya. Mereka hanya dapat menemukan solusi jika mereka terus berpikir. Jika mereka tidak memikirkannya, tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Setelah sekitar lima menit, salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan dan berkata, Bos, bisakah kita menggunakan perangkap madu? Jebakan madu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menatap orang itu dan berkata, bersikaplah spesifik. Kita semua tahu bahwa Luan adalah pria bejat. Dia memiliki banyak wanita di sekelilingnya. Dia telah mengakui delapan di antaranya. Dia memiliki satu istri dan tujuh selir. Masih banyak lagi yang belum dia akui. Orang ini berkata dengan sangat serius, jika kita bisa mengatur agar seorang wanita bisa dekat dengan Luan, mengingat sifat bejat Luan, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Dia bahkan mungkin akan menerimanya. Jika kita benar-benar dapat menjalin hubungan dengan Luan, kita akan dapat memperoleh semua informasi secara langsung. Jika saatnya tiba, kita akan tahu persis kemana tujuan Luan dan apa yang ingin dia lakukan. Kami bahkan dapat mengatur agar Luan tiba di lokasi yang ditentukan dan membunuhnya melalui wanita yang kami atur. Beberapa dari sepuluh orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka belum memikirkan hal ini, tetapi beberapa orang sudah memikirkan hal ini, termasuk Luding. Pada saat ini, orang lain berkata, namun, meskipun Luan bejat, dia memiliki standar yang tinggi. Lihatlah wanita-wanita di sekitarnya. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik. Belum lagi, ada juga tuan muda dari negara tersebut, Klan Fu dan Sengoku. Itu benar. Orang lain menambahkan, manusia di planet abadi hampir punah. Di antara manusia di planet abadi, mungkin tidak ada orang yang bisa menandingi kecantikan wanita di sekitarnya. Terlebih lagi, kalaupun ada, kita perlu melakukannya kendalikan wanita ini terlebih dahulu lalu latih dia untuk mendapatkan informasi dari Luan. Namun, Luan dan wanita di sekitarnya sangat pintar. Ada juga orang-orang dari aliansi tiga arah. Mustahil bagi seseorang yang dilatih dalam waktu sesingkat itu untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun di bawah tekanan tersebut. Sebaliknya, mereka akan memperingatkan musuh. Semua orang mengangguk. Memang benar demikian. Tidak mudah menemukan keindahan terbaik di planet abadi. Sulit mengirim seorang wanita ke Luan. Lebih sulit lagi untuk mencegah Luan mengetahui kekurangan wanita itu. Sangat aneh jika seorang wanita cantik kelas atas tiba-tiba muncul di saat kritis seperti itu. Luan tidak akan sebodoh itu. Adapun suku roh, ada banyak wanita cantik terkemuka. Di antara mereka, wanita terlati pasti bersedia menerima perintah untuk mendekati Luan. Namun, masalahnya adalah mereka semua memiliki darah suku roh. Begitu mereka mendekat, mereka pasti akan ketahuan. Khususnya, mereka tidak akan bisa lolos dari deteksi sengoku. Dengan kata lain, misi ini tidak dapat dilaksanakan oleh wanita dari suku roh. Yang paling penting, tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti mengenai hubungan, kata orang lain dengan suara rendah. Orang lain angkat bicara dan berkata dengan suara yang dalam, selain delapan wanita yang dinikahi Luan, aku tidak percaya bahwa wanita di luar belum tidur dengannya. Ini berarti meskipun Luan penuh nafsu, dia mungkin tidak tidur dengannya. Biarkan wanita dekat dengannya. Jika mereka tidak mendekat, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Ini seperti memberikan seorang wanita secara gratis. Birahi dan hubungan adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada yang bisa memastikan berapa lama Luan jatuh cinta pada seorang wanita. Sekalipun cinta benar-benar berkembang seiring berjalannya waktu, dua tahun mungkin tidak cukup. Lu Ding semakin mengernyit setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menyerah pada ide ini. Sebaliknya, setelah berpikir sejenak, dia bertanya, di galaksi surgawi, apakah ada wanita cantik terbaik di antara manusia di luar planet abadi? Pikirkan baik-baik, apakah ada orang yang cocok untuk menjalankan misi ini? Tidak perlu memikirkannya. Ayo cari orangnya dulu. Mendengar ini, semua orang langsung memikirkannya. Sangat sulit menemukan wanita secantik Yao, Lonemun, dan Beauty Yang, apalagi wanita secantik Fuyu. Meskipun mereka belum pernah melihat Fuyu secara langsung, dari potret itu, mereka takut hanya lihan yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, jika mereka menemukan wanita ungu terkemuka seperti Liu Yi dan yang lainnya, itu tidak akan terlalu sulit. Meski jumlahnya sangat sedikit, namun masih dapat ditemukan. Tak lama kemudian, banyak nama disebutkan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah putri dan ratu dari berbagai planet di galaksi surgawi. Mereka semua adalah orang-orang terhormat. Namun, menjinakkan wanita seperti itu membutuhkan banyak waktu. Mungkin juga ada banyak insiden. Jika mereka hilang, mereka akan diberitahu terlebih dahulu kepada tentara aliansi. Mereka tidak akan cocok untuk menjalankan misi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan dia langsung berkata, saya kenal seorang wanita yang sangat cocok untuk misi ini. Dia adalah kandidat terbaik yang dapat saya pikirkan. Mendengar ini, semua orang kaget dan langsung menoleh. Luding segera bertanya, siapa? Tawanan galaksi surgawi, kata orang ini dengan suara yang kuat. Salah satu tahanan kita.